Video tadi mbak, buat nunggu mbak. Terima kasih telah menonton! 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 kesambutan dari Bapak Yustinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan. Pada Bapak Yustinus Prastowo, dipersilakan. Baik. Terima kasih Mbak Brigita. Selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua sehat ya. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas. Pertama, selamat datang. Selamat datang kembali di Teks Cafe. Saya ucapkan terima kasih karena setelah vakuum beberapa lama, ternyata Teks Cafe bisa dijalankan lagi. Meskipun tidak di cafe beneran, tapi ngopi masing-masing di rumah, tapi tidak mengurangi bobot dari diskusi pada siang hari ini. Yang kedua, saya sangat bangga karena setelah vakuum beberapa lama, ternyata kita harus bersyukur pada COVID-19 yang telah membuat kita bisa berkumpul lagi. tanpa pandemi, rasanya Teks Cafe tetap akan mati suri. Tidak akan berjalan dalam waktu dekat. Kita bersyukur ada hikmah, ada berkah di balik wabah ini. Tergantung bagaimana cara kita melihat, ternyata teman-teman luar biasa, ini disiapkan kurang dari satu minggu, dua minggu mungkin. Jadi, bagi saya itu suatu hal yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, saya ingin sedikit flashback soal Teks Cafe, terutama bagi adik-adik, teman-teman yang baru, mahasiswa, para pegawai pajak, pegawai BKF, VH Cukai, lalu para pegawai di swasta, konsultan, dan apapun, Teks Cafe adalah wadah milik kita. Jadi, Teks Cafe itu dibuat justru untuk membumikan gagasan-gagasan tentang pajak, fiskal, secara diskursif, dengan kemasan yang menarik, kemasan yang anak muda banget, maka dirancangnya di cafe-cafe. Dulu kita melakukan ini biasanya kalau tidak di cafe, di kampus, dan sebagainya. Tapi selalu menggandeng elemen mahasiswa. Ini forum milik kita, milik Anda, silahkan, dihidupi bersama. Karena ini cafe, maka ini sangat inklusif, partisipatif, dan egaliter. Narasumber yang dirancang itu semuanya dari kaum muda. Kalau sesekali ada yang agak tua, itu semata-mata karena event-event khusus. Tapi ini fokus untuk Anda. Jadi supaya lebih punya ruang, mengelaborasi, mengartikulasikan, dan juga melakukan kritik secara konstruktif. Jadi ini forum yang sangat bebas, sangat terbuka. Tascafe mungkin sudah diadakan dua tahun lebih, dan saya senang di sini juga hadir beberapa pemerakarsa dari puspa angkatan awal. Di sini ada Mas Gita Wirjawan, lalu ada, dari awal ada Acai, Mas Fajar Nungkroho, yang akan bicara juga pada channel ini, lalu ada Yanu, ada Mas Tofik, Mas Mehmet, banyak. Nah, Cita dalam hal ini memfasilitasi, menginisiasi, memfasilitasi, bekerja sama. Karena di tempat Cita itu juga anak-anak muda semua. Jadi, ini pas banget sebagai forum yang memang memang dibutuhkan untuk Anda. Jadi di Cita juga ada Rahmat, ada Epin, ada Widya, ada Fazil, dan sebagainya. Silahkan diteruskan. Nah, lalu yang terakhir, selamat berdiskusi buat Anda semua. Saya berharap ketika Tascafe ini hidup lagi, jangan mati suri lagi. Silahkan. Saya akan mendukung dari belakang, saya akan support terus. Kalau perlu tiap bulan atau selama pandemi ini mau dua minggu sekali, silahkan. Tidak sulit membuat disini seperti ini. Lalu, nanti teman-teman Cita akan men-support, teman-teman PUSPA, silahkan. Nanti bisa bersama dengan kampus-kampus lain, kita membangun jaringan kegiat ekonomi fiskal yang lebih progresif. Pemerintah ini perlu dikritik. Jadi silahkan. Kritik apapun, sekeras apapun, saya punya tagline begini, kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya, dan bantulah pemerintah sekuat-kuatnya. Itu yang saya rasa paradoks yang perlu kita hidupi. Forum ini bisa mengkritik dengan sangat keras, tapi juga sekaligus menawarkan bantuan yang tulus, yang kuat, sehingga kebijakan fiskal akan mati baik. topik hari ini sangat bagus, menakar eksistensi ekonomi. Saya rasa ini bukan topik yang mudah, tapi saya percaya tiga narasumber yang hadir ini semuanya mumpuni. Saya iri dengan mereka sebenarnya. Di saat usia-usia mereka ini, saya mungkin masih senang main game waktu itu, main ding-dong. Ini usia-usia segini sudah pintar-pintar semua. Saya rasanya pas banget menurut saya. Ini kesempatan yang sangat bagus. Silahkan ini challenge untuk improve dari Anda untuk Anda, dan jadikan forum yang deliberatif, semua bisa berpendapat, berbeda, tapi tetap dalam satu tujuan, kita mau berkontribusi. Itu yang menurut saya menjadi penting. Pemerintah perlu disupport, perlu dikritik, terutama dalam konteks pemulihan ekonomi yang tidak mudah. Tidak ada yang membayangkan akan sampai kapan COVID-19 ini seberapa besar, seberapa dalam nambaknya. Nah, justru disinilah kita penting bersinergi, berkolaborasi dengan semakin banyak orang. Tidak mungkin pemerintah sendirian, tidak mungkin pasar sendirian. Nah, di saat sekarang pasar itu lumpuh, di saat civil society itu menguat solidaritasnya, dan peran negara kembali hadir, ini bukan ke saat yang tepat untuk melakukan revitalisasi itu. Nah, silakan didiskusikan. Saya tidak ingin berpertensi menyimpulkan apapun, pasti ini sangat menarik. Sekali lagi, terima kasih pada pandangan yang telah menyiapkan, pada Mas Tomi dan teman-teman di PUSPA, di CITA, dan veteran-veteran PUSPA yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. ada yang sudah dapat jodoh, ada yang belum dapat jodoh, silakan, ini forum juga bisa dipakai untuk saling mencari jodoh. Tentu menarik kalau orang-orang fiskal, orang-orang ekonomi yang ketemu, pasti yang dibicarakan kan tidak sesuatu yang kering, tapi bisa lebih bermakna. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk saya. Ada lebih kurang yang mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Brigita. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Beranjak ke acara berikutnya yaitu sesi paparan dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Kak Reaca Raksateruni atau saya kalau biasanya manggilnya Kak Reka. Kak Reka ini adalah mahasiswa program D4 PKN Stan, sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi Kajian dan Penelitian PUSPA PKN Stan. Kepada Kak Reka dipersilahkan. Halo, terima kasih Bu Brigita dan terima kasih juga Pak Yusnus Prasto sudah membuka acara kita siang hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri teman-teman tapi nyapa dulu ya. Selamat siang teman-teman partisipan. Apa kabar? Semoga saya selalu ya. Perkenalkan, nama saya Reka Raksa. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya diskusi Teks Kafe Webinar dengan tema menakar eksistensi ekonomi di masa pandemi. Nah, sebagaimana kita ketahui pandemi coronavirus dan atau COVID-19 ini telah menyebabkan banyaknya perubahan pada tatanan kehidupan saat ini. Dampaknya itu banyak sekali ya terasa di berbagai sektor baik itu di kesehatan, ekonomi, sosial, kultural, bahkan banyak lagi. Nah, dalam perspektif ekonomi sendiri sebetulnya kita bisa lihat ya coronavirus itu telah mengubah iklim transaksi dan rutinitas ekonomi kita. Kalau kita lihat dua problem utama yang dihadapi kita saat ini adalah pertama tentu saja pandemi itu sendiri coronavirus. Berdasarkan data yang dilansir dari WHO saat ini telah ada 6,5 juta kasus terkonfirmasi termasuk 387 ribu kematian di seluruh dunia. Nah, ini tentu saja bukan angka yang main-main ya. Banyak sekali baik sektor maupun baik itu dari korban itu terkena dampaknya. Dan problem kedua yang bisa kita highlight adalah adanya kejatuhan ekonomi yang signifikan dari seluruh dunia. Kita bisa lihat betapa perdagangan dunia mulai melambat, harga komoditas turun, bahkan harga minyak sempat menyentuh angka negatif ya beberapa saat yang lalu. Nah, bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global juga berkisah hanya di angka 2,5 persen. Bank Indonesia satu bulan yang lalu melansir pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat di angka 2,97 persen year to year. Nah, pada triwulan 1 2020 ini ini merupakan perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang bisa mencapai 4,97 persen year to year. Nah, berita buruknya hampir tidak ada negara yang punya pengalaman seperti ini. Tidak pernah ada krisis yang begitu masif disebabkan oleh kesehatan dan ekonomi sekaligus. Nah, kalau kita bisa petakan disrupsi ekonomi dari COVID ini itu masuk lewat tiga jalur ya. Yang pertama dari jalur perdagangan barang dan jasa kita bisa lihat betapa ekspor-impor turun karena setiap negara membatasi pergerakan arus barang dan jasanya. Setiap negara menutup bandara, menutup pelabuhan, menutup arus orang bahkan jadi sangat menurun transaksi di perdagangan barang dan jasa ini. Kemudian yang kedua jalur investasi yang ditandai dengan adanya atau menurunnya arus kapital yang begitu masif. Ketakutan dan kepanikan pasar begitu tergambar jelas dari volatilitas nilai tukar yang begitu bergerak hebat kemudian di HSG bahkan sempat ambles ya merah semua. Nah, di sini kita lihat adanya kecenderungan perubahan profil investor yang mengubah portfolio-nya ke portfolio yang lebih aman. Dan yang ketiga adalah di jalur income menyebabkan konsumsi swasta dan pemerintah turun karena orang-orang cenderung tinggal di rumah dengan adanya PSBB kan orang-orang sudah mengurangi kegiatan belanja tidak berpergian tidak berwisata seperti itu. Nah, dalam diskusi ini kita akan bahas lebih jauh bagaimana polisi respon pemerintah dalam menangani financial turmoil kita sebut seperti itu ya yang terjadi saat ini. Kita akan diskusi lebih jauh bagaimana kebijakan makroekonomi dan kebijakan stimulus dijalankan dan apa saja sih yang kira-kira bisa kita lakukan ke depannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tentu saja tidak sendiri kawan-kawan telah hadir diantara kita tiga orang pemantik diskusi yang akan membantu kita adalah menganalisis mendiskusikan lebih jauh apa yang akan apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan ketiga pemantik diskusi ini. Saya coba share screen dulu ya. okei, maaf ya baik, pemantik diskusi pertama adalah Mbak Anggi Novianti beliau adalah analis kebijakan muda di Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI. Mbak Anggi ini sebelumnya pernah bertugas sebagai Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional di BKIF Kementiu Fiskal Ekonomi Secondy di IMF Representatif Jakarta kemudian staff Badan Kebijakan Fiskal Kementiu yang berkonsentrasi di area Investor dan Relation Unit. Sebelumnya Mbak Anggi menambahkan pendidikan diplomanya di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara program ekstensi S1 di Universitas Indonesia dan terakhir MSC Investment di University of Birmingham UK. Halo Mbak Anggi selamat siang. Siang Rekha dan teman-teman kasih. Yang kedua kita juga punya yang tidak kalah hebatnya ini ada Bang Erickson Wijaya Bang Erickson merupakan ekon representatif dari KPP Media Palembang Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sebelumnya Bang Erickson pernah bertugas sebagai analis tindak pidana perpajaran di Kanwil DJP Sumselbabel kemudian sebagai kontrapresentatif di KPP Pratama Bangka staff di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan staff di Direkturat Teknologi Informasi Perpajakan. Bang Erick menambatkan studi diplomanya di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara kemudian studi S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman dan kalau mendatang ya Bang akan melanjutkan studi masternya di University of Minnesota USA. Halo Bang Erick selamat siang. Halo Erika selamat siang. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Baik, yang ketiga yang ketiga last but not least ada Mas Muhammad Fajar Nugraha beliau adalah peneliti kebijakan publik dengan work experience sebagai berikut. Pada saat ini Mas Fajar bertugas sebagai analis di BKF ke MENQ sebelumnya Mas Fajar bertugas sebagai konsultan di Macro Trade Investment World Bank sebelumnya lagi Mas Fajar bertugas sebagai Fiscal Industry Development Analis Capital and Financial Transaction Analis dan Social Welfare Analis di BKF ke MENQ Mas Fajar menamatkan program diploma of accounting di Sekolah Tinggi Akuntasi Negara Bachelor of Economics dari University of Indonesia dan Bachelor of Applied Science dari PKN SAN Halo Mas Fajar selamat siang siang terima kasih sudah bergabung baik nah teman-teman selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan sesi pemaparan ini akan disampaikan oleh masing-masing pemanti diskusi selama 15 menit setelah sesi pemaparan kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman partisipan untuk menonaktikan mikrofonnya selama paparan disampaikan seperti itu untuk pemaparan pertama akan dipelai oleh Mbak Anggi Mbak Anggi apakah sudah ready oke aku share screen dari sini ya boleh Mbak Anggi oke 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 thank you Reka teman-teman semuanya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yustinus yang saya hormati dan teman-teman Teks Cafe pertama-tama saya mau mengucapkan makasih saya sudah diberi kesempatan untuk join diskusi di acara ini ya sebenarnya saya itu sudah lama mendengar apa mendengar gaung dari acara ini dari teman-teman yang tadi disebutkan oleh Pak Yustinus termasuk para foundersnya yang beberapa dari BKF dan saya selalu melihat ini salah satu forum yang menarik yang tadi Pak Yustinus juga sempat bilang ini forumnya kita bisa berbicara secara apa namanya bebas santai gitu ya tapi tetap dengan tujuan memberikan maksudkan atau sumbangan pemikiran yang konstruktif jadi saya ketika ditawarin untuk bicara di sini saya enggak berpikir panjang langsung saya iakan gitu nah saya mau kasih dulu sedikit background ya mengenai paparan yang akan saya sampaikan pertama-tama saya mau bilang juga karena memang saya tahu juga nature dari diskusi di sini saya juga ketika mempersiapkan bahan ini betulnya mungkin sebagian besar dari paparan di sini adalah view saya sebagai personal walaupun saya orang BKF ya tapi pastinya saya pakai knowledge yang saya dapat karena saya bekerja di BKF khususnya di unit saya itu memang unit yang ditugaskan untuk melihat men-surveillance gimana perkembangan COVID-19 ini dan ini view yang saya dan teman-teman saya lihat sejak apa namanya COVID itu jadi mungkin waktu itu orang belum banyak yang berpikir ini apa sih gitu karena saya juga seperti itu waktu itu saya berpikir ini ada isu ditongkok kira-kira seperti apa ya nggak kefikiran akan semasif ini tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita makin melihat bahwa ini sangat segitikan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Pas bahwa ini sebetulnya memang masa-masa yang sangat menarik penuh pembelajaran saya pribadi juga selama 4 bulan lebih ini belajar banyak hal baru dari corona ini kalau mau kita ambil positifnya sebetulnya banyak saya akan presentasi lebih ke memberikan konteks nanti Pak Ajai sama Bang Eric akan melengkapi dengan dari sisi polisi yang lebih detail saya akan lihat dulu saya akan ngajak teman-teman untuk melihat timeline karena menurut saya timeline itu penting untuk kita melihat sebetulnya apa sih COVID-19 ini timelinenya dilihatnya dari atas ke bawah kalau kita lihat saya mau ajak teman-teman flashback di Desember 2019 waktu itu diberikan sudah ada sebuah kasus ada 44 orang dia kena suatu penyakit atau ciri-ciri penyakit yang kayak pneumonia orang tidak tahu ini sebetulnya sakit apa dan jumlahnya karena 40 orang enggak seperti sekarang yang sudah jutaan masih banyak yang oh itu ada samping di Tiongkok seiring berjalannya waktu kayaknya ini enggak cuman penyakit yang biasa-biasa aja nih Januari kita lihat kasusnya tiba-tiba sudah jadi hampir seribu Tiongkok waktu itu masih jadi senternya waktu itu kita bahkan mendengar ada yang namanya lockdown saya yakin saya sendiri itu apa sih lockdown hanya mendengar istilah aja tapi sebetulnya enggak tahu lockdown itu apa Tiongkok sampai melakukan penutupan penutupan wilayahnya karena nyebarannya ternyata sangat cepat lalu setelah itu mulai banyak negara yang membatasi atau menutup akses travel ke gari dan ke Tiongkok karena ini virusnya ternyata menyebar sangat cepat dan pada bulan Januari ini identifikasi itu sudah mulai diidentifikasi oh ini virus masuk ke kategori corona itu ya masuk ke kategori corona mungkin ada ada kemiripan dengan yang terdahulu SARS misalnya tapi ini jenis yang sedikit saya enggak tahu sedikit atau banyak tapi berbeda gitu ya nah masuk bulan Februari ini udah makin menyebar semakin cepat dan luas walaupun kayaknya kalau di Februari itu kita di awal-awal masih ngedengar ini Korea kena Singapura kena negara-negara yang enggak jauh-jauh dari Tiongkok terus restriksi traveling juga makin ke dalam makin meluas dan di Februari itu sudah mulai mencapai ribuan 86.000 waktu itu yang kena dan yang meninggal juga banyak 3.000 nah di bulan Februari juga kalau teman-teman ingat kita kayaknya waktu itu juga udah ada misalnya kayak informasi Arab Saudi tidak menerima jamaah itu sudah mulai menunjukkan sebetulnya ini ini sesuatu yang apa kayaknya enggak main-main lah gitu nah bulan Maret lah yang jadi titik kalau saya sama teman-teman itu selalu bilang bulan Maret inilah baliknya inilah titik menyebaran yang makin luas akhirnya lebih dari 100 negara kena termasuk Indonesia kalau kita flashback Indonesia itu melaporkan kasus pertama itu tanggal 2 Maret waktu itu tiba-tiba 100 negara aja udah kena akhirnya WHO berani menetapkan ini sebagai pandemi artinya ini udah sangat masif luas yang terjadi di banyak negara karena ini udah jadi wake up call udah jadi semua negara akhirnya ini bukan masalahnya Tiongkok aja ini juga masalah kita akhirnya ada lockdown restriksi terjadi di banyak negara saya rasa teman-teman udah well informed lah kenapa lockdown kenapa harus restriksi karena memang sifat penyebarannya ini sangat mudah sangat cepat mudah cepat dan human to human gitu kan jadi semakin menunjukkan kesehatan masyarakat itu harus diutamakan utama karena vaksinnya belum ada obatnya belum ada lalu kalau kita membiarkan ini jadi secara sporadis gitu ya kasihan kepada tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang mungkin tidak tidak sesuai dengan permintaan atau kebutuhan nah di bulan Maret kita juga melihat perubahan cerita tadinya ini konsentrasinya di Tiongkok dan beberapa negara Asia di bulan Maret tiba-tiba Eropa lah yang menjadi epicenter baru terus di susul Amerika Serikat itu dinamikanya cepat kayak balapan awalnya Tiongkok Tiongkok udah agar reda diganti oleh Eropa Italia waktu itu yang jadi salah satu cerita yang sangat sedih Spanyol kita tahu terus juga ada Jerman walaupun Jerman secara penanganan dia baik jadi kita tidak terlalu sedih dibandingkan Itali atau Spanyol yang korban meninggalnya juga banyak nah lalu karena negara-negara ini melakukan lockdown dan restriksi ketat hampir di semua negara ini sudah menjangkit lebih dari satu negara lalu mulai sebetulnya bukan mulai tapi lebih kerasa ini akan ada dampak ekonomi makanya di Maret itu stimulus ekonomi juga mulai intensif stimulus ekonominya jor-joran nah masuk ke bulan April ketika sudah menginjak jutaan orang yang kena di 200 negara stimulus juga makin intensif karena bayang 200 negara secara bersama-sama melakukan pengereman gitu ya melakukan pengereman lockdown restriksi dimana-mana pasti dampak ekonominya juga gede makanya stimulus makin intensif ini teman-teman saya disini banyak pakai data-data yang dari publik yang bisa diakses secara luas silahkan aja IMF misalnya dia di reportnya mencatat 193 negara sekarang pasti lebih mengeluarkan stimulus dengan 8 triliun US dollar atau 10% PDB global itu gak kecil itu besar ukuran ekonomi Indonesia aja katakan 1 triliun US dollar berarti ada 8 kali size ekonomi Indonesia itu uang yang digelontorkan oleh negara di dunia demi menolong perekonomian yang lagi sakit demi menolong agar corona ini bisa dituanin dengan baik nah April stimulus makin intensif lockdown makin intensif di bulan Mei kita mulai merasa bahwa ada beberapa negara yang sudah berhasil menekan penularan ceritanya udah berubah lagi nih jadi bulan ke bulan aja tuh bisa berubah Mei itu mood dunia itu lebih sekarang kepada oke beberapa negara sudah berhasil menekan penularan kayaknya kita bisa nih mulai melakukan relaksasi atau normalisasi karena ini sudah mulai membaik tapi kalau gak hati-hati ada beberapa negara yang kasusnya naik lagi nah sekarang kita sudah masuk mulai Juni sebetulnya narasinya udah berbeda lagi secara global teman-teman pasti udah gak denger new normal itu harus didengungkan karena udah mulai udah mulai apa namanya semua kayaknya aware bahwa ini bukan sesuatu yang sifatnya temporer tapi setupun kalau temporer cukup panjang jadi kita harus mulai membiasakan nanti mungkin Juli atau Juni juga di akhir Juni what's next what's the other story kita akan terus belajar itu intinya jadi silahkan aja terus catch up dengan segala perkembangannya karena menurut saya ini adalah bacaan yang penting tidak hanya bagi ekonom tapi bagi semua orang karena ini adalah sesuatu yang dirasakan langsung oleh miliaran orang di dunia saat ini nah jadi saya bilang ada restriksi yang sangat ketat di mana-mana ini ada sebuah indeks namanya Government Response Stringency Index dikembangkan oleh Oxford ini menggambarkan seketat apa sih negara melakukan lockdown atau restriksi dalam rangka COVID ini kalau warnanya semakin tua atau semakin pakat artinya dia semakin ketat ini saya ambil poin di tanggal 15 Februari kalau balik lagi ke cerita lain-lainnya waktu itu hanya Tiongkok lah katakan dan beberapa negara Asia sekitarnya kayak Korea Mongolia yang kena Vietnam kita lihat mereka lah yang biru mereka udah mulai melakukan restriksi meliburkan sekolah work from home hanya boleh keluar untuk membeli barang-barang esensial misalnya yang lain tuh warnanya masih masih biasa aja karena mereka belum mungkin belum dapat wake up kone beberapa measurement udah ada mungkin ada yang melarang travel ke Tiongkok yang menutup negaranya melakukan lockdown restriksi itu belum ada kita lihat di bulan Mei jadi 3 bulan setelah itu semua jadi semua langsung shut down istilahnya ini semua lampu tuh dimatiin tadinya masih ada yang nyala nah ini sekarang dimatiin semua jadi kebayang bahkan pada saat itu waktu masih Tiongkok aja nih karena Tiongkok kan perekonomian terbesar di dunia waktu masih Tiongkok aja yang shut down gitu ya ekonomi global itu worry karena salah satu mesinnya pasti akan off nah sekarang teman-teman bayangkan ketika semuanya di off di switch off atau di pelankan ini ekonomi tuh akan seperti apa ya nah inilah makanya yang salah satu kandasan merintah di berbagai negara itu we have to do something nah berikutnya pasti ini akan ada impak ekonomi gara-gara COVID-19 ini gara-gara tadi harus melakukan lockdown restriksi ada dampak ke ekonomi tapi secara fundamental kita harus lagi-lagi ingat bahwa walaupun ini sama-sama krisis ekonomi sourcenya beda dengan katakanlah krisis keuangan global 2008-2009 kita ambil contoh krisis keuangan GFC 2008-2009 waktu itu krisisnya digernya oleh faktor ekonomi ada kredit pacet dari pembayaran rumah tapi ternyata kredit perumahan itu selama ini menjadi apa ya menjadi basis dari derivatif-derivatif yang ternyata gak terlalu secure sehingga pada akhirnya udah jadi bubble krisis tapi sekarang krisisnya sekarang karena ini sesuatu yang gak kasat mata virus tapi ternyata bisa menciptakan sesuatu yang lebih frightening lebih menciptakan bagi masyarakat semua jadi cancel kegiatannya menunda kita lihat olympic setelah gak jadi dan banyak hal lain yang harus ditunda musik pemutaran film apapun jadi gak jadi karena ini suatu krisis yang apa namanya fundamentalnya ialah keselamatan dan kesehatan masyarakat jadi ada kesikap hati-hati dari masyarakat dan pemerintah jadi ini sourcenya berbeda sehingga ketika sourcenya berbeda mungkin treatmentnya juga pastinya harus berbeda dari krisis sebelumnya nah meskipun demikian ini sama-sama menciptakan kanan ekonomi kanan ekonomi pertama rambatan yang paling gampang itu di sektor keuangan kita tahu kalau sektor keuangan itu keuangan itu ini saya juga ambil beberapa ilustrasi kartun ekonomi atau politik yang cukup menarik ada suatu isu di suatu negara itu mudah kedengeran di yang lain dan mudah banget ada efek ke tempat lain sektor keuangan itu cepat bahkan ketika baru ini isu China sektor keuangan udah mulai apa namanya udah mulai grogi gitu ya udah mulai ketakutan nah di Maret udah jadi pandemi kalau teman-teman lihat tuh di grafik yang bawah itu namanya fixed index jadi fixed index ini adalah salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan investor confidence atau kecemasan investor kalau angkanya meningkat itu berarti investor itu sedang tidak terlalu confidence di bulan Maret itu ada yang sangat spike ini bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa krisis lain ini paling tinggi ini menunjukkan ada kekhawatiran dari investor ekonomi dari krisis yang sekarang ini dari karena bisa lebih besar daripada krisis-krisis yang nah grafik sebelah kanan saya ambil dari reportnya IMF misalnya itu lihat semua harga aset itu barnya hampir semua ke bawah artinya nilainya turun baik itu equity-nya euro emerging market UK Jepang ataupun saham-saham perusahaan airlines participasinya karena itu terpukul sekali semua turun brand itu jenis harga minyak harga minyak turun sangat jam tadi bahkan Reka udah bilang negatif itu emerging market kena cukup severe juga tapi kalau teman-teman lihat tuh ada yang agak-agak naik di XY yang paling sebelah kanan di XY itu menggambarkan dolar dolar itu mata uang AS yang juga adalah safe haven asset artinya itu adalah set-aset yang akan diburu karena sifatnya yang aman dia akan demandnya meningkat kalau situasi pekanan ini juga salah satu indikasi bahwa pekanan ekonomi itu luar biasa keuangan nah sektor keuangan kita tahu ada pekanan yang luar biasa besar nah ini di emerging market kita bicara emerging market karena Indonesia adalah emerging market kita lihat dulu grafik yang sebelah kiri ini juga IMF kita lihat garis yang merah itu adalah garis capital flow atau arus modal arus modal yang masuk negara berkembang kita lihat yang grafik itu dia turun tajam turun tajam paling bawah dan juga slope-nya paling 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 apa namanya tajam juga tidak landai ini menunjukkan bahwa gara-gara COVID-19 ini arus modal atau investor itu melarikan menarik modalnya dari negara berkembang secara cepat dan besar kalau lagi di situasi kayak gini itu emang negara berkembang seperti Indonesia itu memang salah satu yang tekanannya itu cukup kuat atau terunjukkan karena kita dianggap pasti negara yang berkembang selalu safe jadi kalau di masa-masa penuh volatilitas itu orang akan memindahkan asetnya dari negara-negara berkembang bahkan yang apa arus modal yang keluar itu lebih tinggi dan lebih cepat keluarnya dibandingkan dengan event-event lain seperti GFC yang warna kuning atau yang warna hijau nah grafik sebelah kanan khusus Indonesia kita lihat waktu itu ada modal bahkan keluar sampai 130 triliun hampir 130 triliun di Maret sekarang sih arahnya sudah membaik salah satunya karena pemerintah sudah mengeluarkan stimulus-stimulus karena kayaknya COVID-nya masyarakat sudah mulai bisa adjust dan lain-lain sebagainya jadi lama-lama market sudah mulai menyesuaikan juga cuman di sektor keuangan coronavirus ini jadi perfect storm di berbagai sisi pertumbuhan ekonomi grafik yang di bawah teman-teman bisa lihat bahkan Eropa Tongkok Singapura pertumbuhan ekonomi K1-nya minus dalam banget Amerika Serikat Korea Indonesia Vietnam Alhamdulillah masih bisa tumbuh positif tapi kalau lihat itu pun grafik yang merah itu yang bar dia tidak setinggi sebelumnya melambat juga tadi disebutkan oleh Reka karena ekonominya drop demand turun harga komoditas turun minyak salah satunya minyak bahkan turunnya sempat lebih dari 70% kalau dibandingkan dengan harga di akhir tahun lalu bahkan pernah negatif ini lucu sebetulnya walaupun ini bukan gara-gara COVID-19 aja tapi COVID-19 juga menyumbang karena dengan adanya COVID-19 itu kan ekspektasinya konsumsinya menurun konsumsi menurun terus minyak pada saat ini suplainya lagi gede-gedean waktu itu malah beberapa produsen besar kayak di Arabia dan Rusia itu ehel-ehelan nggak mau motong produksi ya karena demand-nya kecil banget tapi suplainya besar bahkan beberapa waktu itu ayo udah mendingan masih gratis kalau ada yang mau malah saya bayar daripada saya harus me-maintain atau apa ya mengelola itu minyak yang pasti butuh ongkos juga kalau storage itu kan pasti juga ada ada biayanya satu lagi nih di pengangguran karena ini penting juga pengangguran naik sejam gara-gara COVID-19 saya ambil contoh Amerika karena Amerika salah satu cerita yang paling sedih ya kalau mengenai ini klaim pengangguran di Amerika sejak COVID-19 atau 3 bulan terakhir mencapai 40 juta klaim pengangguran baru atau orang yang apply untuk unemployment benefit dalam 3 bulan 40 juta pekerjaan hilang dahal dalam 12 tahun terakhir aja mereka hanya bisa menciptakan 20 juta lapangan kerja ini menunjukkan dalam waktu yang singkat kerusakan yang diciptakan nah saya mau masuk ke langkah pemerintah nih ini saya cerita sedikit agak analogi gitu ya biar enggak terlalu serius saya enggak tahu beberapa orang disini yang nonton Breaking Bad saya juga baru nonton gara-gara WFH ada waktu ah nonton Breaking Bad ternyata ini serial yang bagus karena saya nonton pas lagi COVID saya kok jadi cocok logi gitu ya antara Breaking Bad sama situasi COVID merintah menurut saya nih sitok utama Breaking Bad itu sama dengan merintah-pemerintah dimanapun berada dari tadinya kalau Breaking Bad itu teman-teman ikut ceritanya ini kan cerita tentang seorang guru ya orang yang sangat decent family man gitu kan dia hidup ya biasa aja sampai suatu hari dia kena vonis kanker stadium 4 dia kena vonis kanker stadium 4 3 atau 4 gitu ya umurnya di vonis enggak akan lama-lama dia bingung pertama dia mau sembuh dong dia mau sembuh karena dia masih ingin bersama keluarganya terus kedua dia ingin meninggalkan legasi yang baik buat ekonomi keluarganya gitu tapi dia tahu kalau ngandelin gajinya sebagai guru aja enggak akan cukup lalu apa yang dia lakukan dia Breaking Bad melakukan sesuatu yang diluar kebiasaan dia atau sesuatu yang ekstraordinary buat dia dia jadi drug dealer emang ini agak-agak kalau di film itu dramatisir contoh yang tidak baik tapi point of the story adalah kalau di situasi yang kepepet ada ancaman terhadap nyawa ancaman terhadap livelihood orang-orang masyarakat merintah juga akan do whatever it takes akan mengambil langkah-langkah yang belum pernah diambil sebelumnya atau antecedent jadi seperti Breaking Bad aja someone has to protect the family government has to protect the country makanya kalau lihat respon negara-negara dalam mengeluarkan stimulus itu luar biasa besar teman-teman jadi saya ambil data dari CSIS teman-teman bisa nanti ambil juga jadi CSIS itu mengumpulkan ini khusus negara G20 jadi nggak menggambarkan semua tapi negara G20 itu kan representasi negara-negara besar jadi kalau lihat di grafik yang sebelah kiri ini semakin warna hijaunya artinya stimulusnya makin besar nah terus saya coba taruh di tabel gitu ya dan benar aja itu stimulus fiskal yang stimulus fiskalnya aja yang dikeluarkan oleh negara-negara kayak Jerman 18% terhadap PDB gede banget bahkan fiskal defisitnya aja selama ini surplus tapi sekarang dia dia stimulus sampai 18% terhadap PDB negara kita Indonesia seenggaknya sampai stimulus fiskal yang ketiga kita mengeluarkan 2,5% terhadap PDB Kali Pancis Tongkok AS semua melakukan hal yang sama mengeluarkan stimulus biasanya stimulusnya untuk health pastinya lagi-lagi karena ini krisisnya krisis health kedua untuk social safety net melindungi masyarakat gitu ya rumah tangga misalnya kayak ngasih bantuan langsung PKH atau bantuan makanan unemployment benefit atau tax incentive atau this context nanti Mas Eric dan Ajai mungkin akan elaborasi lebih jauh tapi juga ada yang memberikan dalam bentuk bantuan kepada dunia usaha nah di luar yang fiskal kita juga tahu ada stimulus moneter stimulus moneter itu yang paling umum dilakukan itu menurunkan cukup buah interest rate nah jadi dua instrumen ini moneter dan fiskal ini dioptimalkan habis-habisan nih dalam span waktu yang cukup pendek ya dalam 3 atau 4 bulan terakhir itu ini dioptimalisasi supaya mengurangi dampak dari krisisnya nah untuk Indonesia sendiri untuk Indonesia di luar stimulus kan kita sebetulnya udah ngeluarin itu 3 stimulus ya tapi di luar stimulus itu kita juga melakukan relokasi anggaran jadi karena kita tahu butuh uang yang besar yang harus didedikasikan untuk penanganan COVID dan karena aktivitas yang usualnya juga banyak yang stop akan jaksana kalau kita mengalihkan atau mendedikasikan anggaran itu untuk penanganan COVID jadi ada realokasi anggaran baik di pusat maupun di daerah lalu kita mengeluarkan 3 seri stimulus nih sejak Februari ini stimulus pertama waktu itu masih di Februari kita masih belum belum melihat dampaknya sebesar ini COVID belum jadi pandemi waktu itu masih ditongkok epicenternya setelah itu pemerintah mulai mengeluarkan stimulus lagi stimulus kedua itu sekitar awal Maret nah yang ketiga ini yang paling besar karena kita melihat bahwa COVIDnya semakin masif biaya yang dibutuhkan untuk penanganan COVID maupun untuk jaga ekonominya nih atau recovery ekonominya pasti lebih tinggi waktu itu Rp405,1 triliun nah ini teman-teman pasti banyak yang familiar dengan undang-undang keuangan negara kita kan ada undang-undang keuangan negara dimana defisit nggak boleh lebih dari 3% tapi karena ada kebutuhan yang tidak bisa ditindak dan harus cepat waktu itu melalui perpu nomor 1 tahun 2020 merintah menciptakan landasan hukum gitu ya agar extraordinary measures yang tepat dan tepat bisa dilakukan sekarang perpunya sudah jadi undang-undang nah saya share sedikit karena seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa perkembangannya cukup namis kebutuhan-kebutuhannya juga ada beberapa penyesuaian akhirnya biaya penanganan COVID-nya yang kita lihat ternyata lebih besar dari stimulus yang sudah disediakan di awal kita melihat sekarang biayanya sekitar Rp677,2 triliun antara lain untuk kesehatan sama pemulihan ekonomi ini juga menunjukkan bahwa COVID- ini terus bergerak dampaknya juga terus diases secara sama tapi yang pasti adalah ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus didukung oleh instrumen fiskal salah satunya yang nah sebagai penutup aja teman-teman karena nanti kita pasti akan lebih menarik di diskusi sekedar lesson learned ini dari pandangan saya pribadi pasti semua orang punya lesson learned sendiri saya sih ngerasa COVID-19 ini sesuatu yang ekstraordinari dan cukup memberikan pakanan iya tapi sebetulnya ini membuka beberapa atau membuka mata kita secara lebih lebar lagi ya bahwa kita itu harus terus berbenah depan itu tantangan-tantangan ekonomi dunia itu makin besar sebetulnya sebelum COVID-19 kita tuh udah menghadapi berbagai macam storm atau badai itu cukup besar dari ekonomi global yang pasti rambatannya kenasional karena COVID-19 sekarang jadi makin harus lebih kuat dalam mendukung sistem kesehatan yang bisa lebih equal lebih angkau misalnya karena kesehatan dan ekonomi itu adalah hal yang beriringan bukan bertolak belakang mereka tidak canceling off tapi beriringan kalau ekonominya mau tumbuh secara sustain intrusif kesehatannya dulu juga memang kesehatan pasti harus harus diutamakan karena gak mungkin kalau masyarakatnya sakit kita pasti susah mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustain kita harus punya sistem perlindungan sosial yang baik oke siap kita harus punya sistem perlindungan sosial yang baik terutama melindungi masyarakat yang rentan dan yang paling penting kita harus punya instrumennya yang bagus instrumen fiskal kalau kita di kementerian keuangan kita harus punya sistem pajak yang kuat belanjanya berkualitas terus pembiayaannya nah ke depan ini kita gak tahu perubahan seperti apa pasti akan ada perubahan kita semua siap-siap aja silahkan teman-teman kita berpikir bersama apa nih yang persiapan apa yang harus kita hadapi supaya ke depan kita tetap resilience dan bahkan kita lebih siap untuk menghadapi gejolak-gejolak yang di depan sana mungkin masih banyak yang pasti kalau pemerintah sih berkomitmen reformasi ekonomi akan tetap berjalan khususnya juga yang terkait dengan isu-isu COVID-19 seperti kesehatan perlindungan sosial dan lain-lain mungkin itu dari saya pembukanya Reka nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau hal yang kritik mau didiskusikan mau diperjelas nanti bisa didiskusikan di sesi QA terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Mbak Angi untuk penjelasannya yang begitu robust bisa kita simpulkan bahwa betul COVID-19 telah menimbulkan berbagai dampak ekonomi di seluruh dunia banyak stimulus yang sudah digelung terpengar oleh pemerintah tapi tetap saja kita perlu support untuk sama-sama memberikan apa namanya support memperkuat sistem kesehatan memperkuat sistem perlindungan sosial serta kesenambungan fiskal nah untuk pemaparan kedua akan disampaikan oleh Bang Erick Sanwijaya kepada Bang Erick waktu dan tempat kami persilahkan oke terima kasih ya TREKA oke Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih teman-teman telah hadir dan gabung berpartisipasi dalam diskusi kita terima kasih Mas Pras terima kasih teman-teman puspa dan teman-teman kita baik ini ngelanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Anggi saya akan coba sampaikan pandangan berkenaan dengan implementasi kebijakan perpajakan semasa pandemi COVID karena pajak itu kan sebenarnya adalah bagian dari salah satu instrumen untuk bisa memulihkan ekonomi di masa krisis walaupun kita bisa bilang seperti yang dibilang Anggi tadi krisis akibat COVID ini adalah krisis yang unprecedented tidak ada satu negara pun yang pernah mengalami hal serupa sebelumnya saya akan coba start share screen dari laptop saya share screen oke oke kelihatan ya mereka layarnya oke terima kasih saya akan mulai jadi yang akan saya sampaikan fokusnya adalah kebijakan pajak di masa pandemi dan ini merupakan murni pandangan saya sebagai pribadi yang bekerja di Direktur Adjender Pajak sebagai akun representatif jadi disini akan saya sharing juga gambaran mengenai implementasi kebijakan-kebijakan ini di lapangan oke kita sudah sama-sama mendapatkan gambaran tadi bahwa COVID-19 atau kita sering sebut dengan pandemi COVID-19 itu adalah bagian dari hal yang menyebutkan apa yang sekarang banyak sekali terjadi perubahan salah satu yang dampak yang begitu signifikan kita rasakan terjadinya economic downturn atau kemunduran ekonomi yang perlu diperhatikan dari kemunduran ini adalah ketika dia gagal diantisipasi dengan bijak dengan cepat dan tanggap bisa terjadi stagnasi atau bahkan krisis itu yang sebenarnya yang diwanti-wanti oleh pemerintah dan pada akhirnya ketika kita berkaitan dengan urusan pajak dalam kenyataan tentang kemunduran ekonomi ini satu hal yang pernah seorang staff dari IMF namanya John Brolder pernah menulis catatan bahwa kemunduran ekonomi itu pada gilirannya jika gagal diantisipasi dapat menyebabkan kepatuan pajak itu turun artinya kepatuan pajak yang turun adalah risiko logis atau konsekuensi logis jika kemunduran ekonomi tidak diantisipasi segera kita berbicara kepatuan pajak secara lengkap karena kepatuan pajak kan terdiri dari dua baik kepatuan yang sifatnya formil atau kepatuan sifatnya material tanpa pandemi saja urusan kepatuan ini adalah masih merupakan PR besar negara ini Direktura General Pajak apalagi ditambah beban suasana pandemi yang membuat PR tersebut justru semakin berat dan kenyataannya ternyata sekarang kepatuan pajak itu sudah mulai terdampak dengan kemunduran ekonomi yang sudah mulai terasa tadi diceritakan oleh Reka di awal pembukaan bahwa benar bahwa ekonomi kita hanya tumbuh 2,97% dari target 5% di kuartal pertama tahun 2020 dan tadi diperjelas juga oleh Anggi bahwa arus modal masuk ke Indonesia itu merosot jauh sampai ke minus 126,6% baik dari SUN SBN maupun SBI nah itu kemudian bisa kita lihat bagaimana kaitannya dengan pajak nah jika kita lihat dampaknya untuk urusan kepatuan perpajakan yang sepanjang formal jumlah pelaporan SPD tahunan PPH per 1 Mei itu mengalami penurunan sebesar 9,43% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 dan pemerintah mendapati ternyata di tahun 2020 di kuartal pertama jumlah target penerimaan pajak yang dapat dicapai justru mengalami penurunan sebesar 2,5% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019 padahal itu adalah jumlah yang telah mengalami penyesuaian karena kita tahu karena adanya COVID ini APBN telah mengalami penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam PRPS nomor 54 tahun 2020 disitu ditetapkan bahwa target penerimaan pajak dari yang tadinya 1.600an diturunkan sampai menjadi 1.200an dan terakhir kalau nggak salah dari live yang disampaikan oleh Pak Febri Nathan Kacaribu di BKF itu kalau nggak salah target penerimaan pajak bahkan turun lagi sampai 1.198 triliun ini kita bisa lihat bahwa ternyata kepatuhan pajak yang berisiko turun ini sudah terjadi sehingga ketika memang ini benar-benar sudah terjadi dan pemerintah telah mendapati sinyal-sinyal ini atau web up call red flag ini sudah menjadi kenyataan maka nggak bisa intervening policy atau polisi yang sifatnya mengintervensi supaya kejadian ini tidak semakin parah harus benar-benar segera dilakukan karena kalau nggak ya ongkosnya jauh lebih mahal krisis krisis ekonomi itu pada akhirnya adalah krisis-krisis yang memulai lebih banyak krisis lain yang harus kita cegah dari awal nah ini gambaran pola Bang Erick maaf bisa di fullscreen supaya bisa terlihat lebih jelas oleh rekan-rekan partisipan fullscreen untuk PPT-nya ada kelihatan? nah ya sudah kelihatan terima kasih Bang oke terima kasih oke ini gambaran mengenai pola ya pola hubungan adanya pandemi COVID kemudian ekonomi dan dampaknya terhadap risiko kepatuan pajak lalu bagaimana kenyataan-kenyataan yang terkadang sekarang sudah terjadi karena sektor yang terdampak di lapangan itu sangat banyak COVID ini gak kenal skala bisnis dia juga gak kenal jenis bisnis apapun bisa dihantam mulai dari bisnis hospitality perhotelan travel transportation kalau teman-teman pernah mengikuti blognya Pak Faisal Bahsri itu dua sektor yang menjadi sorotan beliau itu ada dua transportation khususnya airlines dan agriculture terus juga kalau kita ngomongin sektor lain itu food and beverage atau industri kuliner itu juga terdampak belum juga construction dan lain-lain banyaknya hal-hal yang harus terhenti karena itu sementara kenyataannya wajib pajak kita adalah wajib pajak yang secara dominan memang salah satunya yang memang bergerak di sektor-sektor tersebut jadi ketika memang intervening policy ini hadir dia adalah merupakan salah satu solusi yang memang harus disegerakan untuk bisa menyelamatkan wajib pajak dari dampak yang lebih tidak diinginkan lagi nah ini ini kinerja penerimaan pajak dalam ini ya dalam tabel ini saya ambil dari dari apa ya dari rilis media briefing jen pajak per 21 April 2020 jadi ini disandingkan bagaimana kinerja pada kuartal pertama tahun 2020 yang tercapai pada saat itu hanya 14,71% dari target APBN 2020 dan jika dibandingkan dengan target yang disesuaikan dengan Perpres 54 capaiannya adalah 19,27% pertumbuhan ini adalah kalau kita sandingin tahun ke tahun year on year itu negatif 2,47% karena di tahun yang sama kita bisa sampai 1,32% nah kalau kita baca ini tabelnya teman-teman bisa lihat di tahun 2020 sektor jenis pajak yang terdampak atau mengalami penurunan itu lebih banyak daripada sektor jenis pajak di tahun 2019 ada PPH non-migas PPH non-migas yang jumlahnya secara akumulatif mengalami penurunan berarti semua jenis pajak seperti PPH 21, 22, 23, 25 begitu juga PPH migas ada harapan di PPN dan PBB dan pajak lainnya PPN ini lebih banyak karena ditopang oleh sektor industri pengolahan artinya walaupun kita menghadapi krisis yang sangat unprecedented seperti ini yang bisa menjadi tumpuan kita adalah bagaimana mengintensifikasi atau melakukan pengawasan di sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan itulah kenapa peran penggalian potensi juga tetap harus diutamakan dalam rangka menjaga pajak sebagai instrumen yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian bangsa dan kehidupan masyarakat dan negara oke lanjut ya nah ini nah ini tadi ya tadi kita sudah bercerita tentang dampak hubungannya lalu kita bercerita tentang kenyataan dalam angka kinerja penerimaan pajak nah tadi saya sudah singgung juga bahwa pajak pada akhirnya menjadi salah satu alternatif instrumen yang memang harus diterbitkan untuk bisa mengantisipasi kemungkinan terburuk salah satu fungsi pajak adalah sebagai instrumen untuk menyelamatkan kondisi tersebut dengan cara menerbitkan kebijakan yang berbasis insentif dulu pertama kali ketika isu corona merebak isu covid merebak kebijakan yang pertama kali terbit itu adalah PMK 23 kalau teman-teman masih ingat PMK 23 ini terbit beberapa waktu sebelum PMK 44 jadi PMK 23 itu sebenarnya sama dengan PMK 44 tapi cakupannya baik dari segi jenis usaha dan jenis pajak yang diberi insentif tidak lebih luas dibanding PMK 44 kalau saya tidak salah mohon dikoreksi kalau keliru PMK 23 itu hanya mencakup sekitar 100 klasifikasi lapangan usaha dan jenis pajaknya kalau tidak salah hanya 4 dia bahkan tidak menyinggung untuk UMK tapi dengan adanya PMK 44 pemerintah memang menunjukkan kehadirannya untuk memberikan bantuan kepada pelaku bisnis dan juga masyarakat dengan cara memperluas dengan sangat signifikan klasifikasi lapangan usaha yang bisa diberikan bantuan mencapai kurang lebih sekitar 1.062 memang ini jumlah yang ada di dalam kiran PMK 44 tahun 2020 ini dan 1.062 klasifikasi lapangan usaha ini berhak untuk mengajukan permohonan insentif atau menyampaikan pemberitahuan untuk dapat menggunakan insentif dalam kurang waktu 6 bulan selama masa pandemi nah itu mencakup beberapa jenis pajak yang pertama adalah PPH pasal 21 ditanggung pemerintah konsep dari PPH ditanggung pemerintah itu artinya sebenarnya ada pajak yang harusnya dibayarkan oleh si wajib pajak yang bersangkutan tapi pemerintah yang memilih untuk menanggungnya artinya pajak tersebut kemudian diberikan kepada si yang bersangkutan artinya ada semacam kayak direct payment kepada si pekerja yang bersangkutan dan pekerja yang berhak mendapatkan insentif ini adalah pekerja yang bekerja di sektor-sektor yang masuk dalam kriteria tadi dengan catatan dia memperoleh penghasilan bruto maksimal hanya 200 juta per tahun yang kedua adalah PPH final pasal 4 ayat 2 juga ditanggung pemerintah yang ini fokusnya adalah PPH pasal 4 ayat 2 MKM sesuai dengan kriteria PP tahun Pemeraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang omzetnya maksimal 4,8 miliar dengan tarif bulanan PPH pasal 4 ayat 2 itu 0,5 persen nah ini sebenarnya kan adalah sektor-sektor dominan yang banyak dilakukan oleh masyarakat wajib pajak di banyak daerah nah harapannya dengan merilis kebijakan PPH pasal 4 ayat 2 ditanggung pemerintah ini masyarakat secara ekonomi terbantu artinya mereka tidak jatuh lebih dalam akibat perekonomian yang tidak mereka tidak bisa mereka antisipasi karena di luar kendali mereka yang kedua adalah pembebasan PPH pasal 2 2 impor nah pembebasan PPH pasal 2 2 impor ini juga sebenarnya seiring sejalan dengan beberapa PMK lainnya kalau tidak salah PMK 34 PMK 34 dan PMK 28 yang berkaitan dengan impor untuk barang-barang tertentu yang digunakan memang untuk kegiatan penanggulangan COVID nah tapi memang dia secara lebih luas diperuntukkan untuk 1062 klasifikasi lapangan usaha tadi lalu ada pengurangan PPH pasal 25 masa sebesar 30% sebenarnya sebelum ada PMK 44 mengenai pengurangan PPH pasal 25 masa sebesar 30% ini sebagai salah satu bagian dari insentifnya kan sudah ada kebijakan kalau tidak salah tentang dinamisasi PPH pasal 25 untuk mengajukan permohonan penurunan jika memang diproyeksi omzetnya mengalami penurunan sampai dengan 150% artinya sebenarnya ketika wajib pajak sudah menangkap sinyal akan adanya penurunan kinerja atau performa bisnis yang pertama kali dilakukan sebenarnya adalah memproyeksi bisnisnya ketika ternyata mendapati bisnisnya bakal melorot signifikan sebenarnya wajib pajak bisa memanfaatkan kebijakan untuk melakukan dinamisasi PPH pasal 25 untuk mengajukan permohonan penurunan dan kemudian memanfaatkan ini artinya pemerintah memang benar-benar memberikan sokongan yang optimal supaya bisnis bisa jalan sebab bisnis pada gilirannya akan menyangkut kegiatan dan kesedihatan masyarakat yang bergantung di situ begitu juga dengan pajak kontribusi bisnis terhadap pajak juga harus menjadi salah satu aspek pertimbangan yang kemudian juga adalah restitusi PPN dipercepat untuk restitusi maksimal hanya sampai dengan 5 miliar tapi ini dibatasi untuk PKP risiko rendah PKP risiko rendah itu sebenarnya merujuk kepada PKP yang memang dia nggak pernah telat menyampaikan SPT masa nggak pernah telat menyampaikan SPT tahunan dan memang nggak pernah bersinggungan dengan perkara atau tindak pidana di bidang perpajakan nah dengan adanya PMK44 ini wajib pajak manapun yang merasa memenuhi kriteria tersebut bisa memanfaatkan permohonan restitusi PPN dipercepatan ini tanpa mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai PKP risiko rendah langsung aja mengajukan permohonan untuk kemudian direview oleh akun representatifnya lalu diberikan keputusan nah kalau teman-teman perhatikan 5 kebijakan ini adalah kebijakan yang memang tidak kemudian dia menghapus semua beban kebijakan perpajakan secara permanen enggak karena kalau kata Bu Menteri dari wawancara intensifnya dengan Pompas menyebutkan beliau bahwa beliau berkata bahwa APBN kita tidak didesain untuk mensubstitusi semua beban yang muncul sebagai kerugian akibat pandemi ini semua kebijakan itu tujuannya adalah untuk sebagai bantalan sebagai bantalan sebagai katalis oke seperti itu sehingga kalau teman-teman berpikir loh kenapa enggak ada teks amnesty aja sekalian biar wajib pajak enggak bebas enggak bayar pajak atau moratorium pemerisaan pajak itu dari referensi yang saya baca justru merupakan kebijakan yang enggak direkomendasikan oleh OECD atau MMAMF karena bagaimanapun negara kan tetap butuh dana untuk bisa menyelenggarakan kehidupan masyarakatnya atau bahkan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah dianggarkan nah selain kebijakan yang tadi saya ceritakan ada juga kebijakan yang tadi kalau teman-teman lihat slide-nya Mbak Anggi itu ada PRP nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara disitu salah satu babnya adalah tentang kebijakan perpajakan kebijakan perpajakan yang berkenaan dan relevan dengan kondisi kita sekarang adalah kebijakan untuk melakukan penurunan tarif PPH Badan sampai dengan tahun 2022 bahkan sampai dengan 20% tarifnya PPH Badan bahkan untuk wajib pajak yang bergerak di bidang yang masuk dalam kriteria wajib pajak yang terbuka atau melantai di bursa dia bisa mengajukan permohonan lebih rendah lagi 3% yaitu wajib pajak yang kriteriannya dia dimiliki oleh kurang lebih 300 pemegang saham bahkan dengan jumlah nominal sekitar 40%an dari total modalnya lalu selain kebijakan yang sifatnya pelayanan kepada wajib pajak untuk membantu wajib pajak nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya Direkturat Jenderal Pajik juga melakukan pembenahan dari dalam ada yang sifatnya koreksi di bidang administrasi dan penyesuaian OSOP terkait dengan kondisi pandemi begini antara lain salah satunya adalah memberikan relaksasi kepada wajib pajak untuk melampirkan SPT tahunan PPH badannya itu kan ada lampiran-lampiran wajibnya itu tidak harus segera dilampirin semuanya artinya SPT tahunan PPH badan tetap dapat diterima namun lampiran yang sifatnya wajib itu ditunda untuk wajib disampai disertakan sampai dengan 30 Juni itu namanya relaksasi penyampaian dokumen kalau ini ada di PER 06 per dirja nomor 06 lalu ada juga perpanjangan batas waktu sampai dengan 6 bulan untuk penyampaian permohonan keberatan dan juga proses penyelesaian di DJP dan ada yang namanya kebijakan untuk melakukan penghentian sementara sifatnya sementara layanan tetap muka jadi kalau teman-teman lewat misalkan di kantor pajak mana pasti ada tulisan di situ ditutup sampai dengan 14 Juni nah itu bagian dari kebijakan penghentian sementara layanan kata buka dan itu sementara kebijakan sifatnya apa ya sesuai dengan perkembangan kondisi terkini bukan gak mungkin evaluasi yang kedepannya bisa aja memperpendek atau bahkan memperpanjang kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan nah gitu nah tadi dari slide-nya Anggi kita bisa melihat bahwa pemerintah menggelontorkan jumlah belanja yang sangat signifikan untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini jumlahnya totalnya Rp677,2 triliun dan tahukah teman-teman jumlah tersebut untuk insentif pajaknya aja itu mencapai 18% 18% dari total belanja insentif itu dilarikan untuk belanja insentif pajak dengan rincian seperti yang saya sampaikan di dalam slide ini untuk PPH 21 DTP pemerintah menganggarkan hampir Rp40 triliun untuk penurunan tarif PPH badan sampai Rp20 triliun untuk PPN restitusi Rp5,8 triliun PPH 22 impor Rp14,75 triliun kalau misalkan kita bicara kompensasi sebenarnya ini adalah foregone revenue gitu loh artinya bisa aja ini sebenarnya kan bagian dari target penerimaan yang bisa terrealisir tanpa adanya corona tapi ternyata kejadian corona ini gak bisa terrealisir bahkan menjadi belanja yang memang harus diberikan kepada wajib pajak artinya apa artinya Direkturat Jenderal Pajak kami di lapangan harus bekerja lebih keras untuk menutupi foregone revenue yang hilang akibat belanja insentif ini gitu loh artinya memang kita dari berbagai lini harus bahu-membahu petugas pajak kantor pelayanan pajak Direkturat Jenderal Pajak bahu-membahu untuk tetap melakukan pengawasan yang intensif di bidang kepatauan wajib pajak sembari tetap menjalankan kebijakan pemberian insentif kepada wajib pajak semasa pandemi ini sementara pemerintah di level makro juga melakukan mengevaluasi ke kondisi untuk kemudian menyesuaikan dengan perkembangan terkini sehingga melakukan pembaharuan-pembaharuan kebijakan sesuai dengan perkembangan kondisi yang terkini gitu nah ini lalu bagaimana dengan penerapan kebijakannya nah oke seluruh insentif insentif perpajakan yang tadi saya sampaikan itu kan diberikan sampai dengan 6 bulan ke depan sampai dengan September artinya untuk masa pelaporan sampai dengan 31 Oktober 2020 untuk kalau misalkan dia PPN ya restitusi dipercepat nah bagaimana gambaran penerapan kebijakannya ketika April 2020 Direkturat Jenderal Pajak menyampaikan media briefing kepada media disampaikan bahwa total seluruh insentif perpajakan yang telah diajukan permohonan itu mencapai kurang lebih kalau teman-teman bisa hitung sendiri disini sekitar 20 ribuan dengan yang terbanyak adalah PTA pasal 21 DTP oke gitu ya nah lalu 3 bulan kemudian data perkemarin 5 Juni 2020 dari yang saya hasil pengecekan ternyata jumlahnya hampir tembus 400 ribuan artinya apa manfaatan insentif perpajakan ini memang benar-benar sudah ditunggu gitu loh nggak salah ketika pemerintah Kementerian Keuangan merilis kebijakan untuk memberikan insentif ini memang ini yang diharapkan wajib pajak di lapangan buktinya apa jumlahnya sampai melonjak segini banyak dan saya cukup percaya diri bahwa sampai September nanti ketika pandemi ini di S ketika masa pemanfaatan insentif ini tetap berlaku jumlah ini bahkan akan terus naik signifikan gitu sesignifikan mungkin tadi yang jumlah yang terus bergejolak seperti yang disampaikan timeline di selanjutnya yang tadi gitu dan saya justru berpikir bahwa ketika misalkan jumlahnya terus mengalami peningkatan kebijakan insentif yang diriliskan dirilis oleh pemerintah tepat sasaran menjangkau lebih banyak mereka yang memang patut menggunakannya dan disitu artinya insentif perpajakan sebagai instrumen untuk menopang kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat telah sesuai dengan tujuan awalnya justru kalau misalkan jumlah ini gak melonjak jumlahnya gak sesuai harapan pertubahannya disitu perlu dilakukan evaluasi gitu loh dan insentif ini untuk semua jenis pajak artinya dihitung per jenis pajak ada 21 DTP 22 23 25 PPA pasal 4 artinya jumlah tersebut yang ini yang per 5 Juni ini akan terus mengalami perkembangan seiring dengan masa pemanfaatan insentif tersebut sampai dengan September kita lihat aja nanti September mudah-mudahan kalaupun misalkan pandemi ini pemerintah masih menjadi PR besar bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan sehingga insentif ini akan terus bertambah jumlahnya disitu kita bisa melihat bahwa memang masyarakat bisa memanfaatkan insentif ini dan masyarakat menerima manfaat dari kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan dengan sangat hati-hati oke ini gambaran penerapan kebijakannya tapi pada kenyataannya penerapan kebijakan di lapangan juga bukan berarti gak ada masalah ada-ada aja masalah nanti akan coba kita lihat semua sama nah ini kalau teman-teman melihat data yang tersaji disini adalah data yang diajukan data yang diajukan artinya jumlah yang tertera disini ada mengandung jumlah-jumlah yang pada akhirnya mungkin ditolak pengajuan permohonan insentifnya kenapa dia ditolak mungkin karena klunya tidak terdata dalam lantiran PMK 44 atau memang kendala kepatuhan pelaporan yang secara administratif akibatnya membuat dia tidak layak memenuhi untuk mendapatkan insentif di bidang perpajakan tadi nah ini ini akan saya sampai ini kan saya coba sampaikan oke nah ini ini tantangan penerapan kebijakan dan dua wajah pajak nah ini yang tadi saya ceritakan kalau kita mau lihat payungnya dari atas COVID itu adalah ancaman jelas dan kemudian tiba-tiba hadirlah di tengah-tengah kebijakan dan administrasi perpajakan sebagai penangkalnya sebagai salah satu bagian kecil atau sistem kecil yang berdiri di antara sistem-sistem keuangan negara untuk bisa menangkal ancaman COVID-19 ini tujuannya apa? kita tidak ada tujuan lain tujuan kita sama melindungi masyarakat baik masyarakat rumah tangga maupun bisnis tujuannya apa? untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan manusianya kita menjaga supaya kebijakan perpajakan yang ditelurkan oleh pemerintah mampu mencapai tujuan ini melindungi masyarakat menjaga kelangsungan bisnis serta menjaga continuity negara dan manusia itu sendiri tapi dalam penerapan kebijakannya insentif kebijakan yang berbasis insentif itu pasti mengalami banyak tantangan banyak permasalahan seperti tadi misalkan yang saya sampaikan tadi antara lain ketidakmampuan wajib-wajib mengikuti ketentuan administratif yang memang ditetapkan oleh persyaratan ketika kebijakan insentif itu dirismikan atau diluncurkan atau mungkin memang permasalahan-permasalahan lain yang coba saya identifikasi di sini nah permasalahan lain juga muncul sebagai tantangan bisa saja masalah geografis masalah daya jangka atau daya dukung sistem untuk bisa mengakses administrasi pelaksanaan kebijakan berbasis insentif tersebut sehingga yang perlu dipikirkan juga dari sekarang adalah bagaimana bisa supaya tantangan-tantangan yang muncul tersebut bisa diatasi segera ini menjadi PR besar bersama bagi kita baik di Direkturat Jenderal Pajak maupun di skala yang lebih luas di sini saya coba mencoba memberikan sejumlah solusi sejumlah solusi atau gambaran sumbangan pemikiran tentang apa yang bisa kita lakukan yang pertama adalah daya jangka dan sosialisasi kebijakan insentif harus bisa menjangkau lebih banyak wajib pajak kita tahu negara kita terdiri dari banyak pulau dari Aceh sampai Papua dan 1062 klu yang tadi ada sebagai dilampiran PMK 44 itu tersebar di banyak provinsi dari Aceh sampai Papua tadi sehingga kalau misalkan daya jangkaunya minimal sosialisasinya nggak jalan nggak gerak kita nggak bisa berharap banyak gitu tujuan menggunakan kebijakan pajak di bidang insentif tadi untuk bisa menangkal dan mencegah kerusakan yang lebih dalam di tataran masyarakat nggak bisa kita harapkan untuk bisa terjadi sehingga sosialisasi yang masif juga harus tetap digerakkan kita bisa bekerja sama dengan pihak lain entah itu pemerintah daerah atau unit-unit lain yang kira-kira bisa menopang kerja-kerja sosialisasi kita kepada masyarakat yang memang harus segera memanfaatkan insentif ini itu yang pertama yang kedua adalah komunikasi dan asistensi nggak semua wajib pajak ngerti apa itu insentif ketika kemudian sosialisasi ini kemudian gagal disuarakan gagal disampaikan kepada masyarakat di banyak daerah di tempat di berbagai tempat di Indonesia maka salah satu yang bisa kita evaluasi adalah komunikasi dan bagaimana kita mengasist atau mengasistensi wajib pajak ketika hendak tidak memanfaatkan kebijakan-kebijakan tersebut komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi berkaitan dengan memberikan pemahaman tentang apa sih sebenarnya kebijakan insentif ini dan asistensi mungkin kendalanya adalah jumlah keterbatasan petugas pajak sendiri di lapangan yang terbatas untuk bisa melakukan fungsi atau saran-saran yang tadi saya sampaikan tapi kita bisa belajar dari IRS Internal Revenue Service di US atau ATO Australian Taxation Office mereka menggunakan relawan untuk bisa melakukan tax assistance kalau teman-teman pernah baca rekomendasinya IMF John Broldo itu pernah ngomong bahwa salah satu fungsi yang bisa dilakukan adalah yang menggunakan tax assistance menggunakan tax volunteer bisa seperti itu dan mungkin bisa juga menggunakan bagian dari subsistem lain yang ada di Direkturat General Pajak seperti konsultan pajak sudah saatnya kita bergerak bersama untuk bisa mengoptimalkan kebijakan insentif yang telah digodok pemerintah ini dan Direkturat General Pajak di Indonesia sebenarnya sudah melihat dan pernah berpengalaman di bidang ini ketika Direkturat General Pajak masih menggerakkan kebijakan atau program bisnis development service dan memberdayakan tax relawan yang berasal dari kalangan mahasiswa itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan yang ketiga adalah kedukungan sistem dan aplikasi terhentinya layanan tetap muka berarti harus disediakan sistem yang kuat sistem yang kuat disini artinya sistem yang memang bisa diakses user-friendly dan tidak membuat wajib pajak mengalami kendala dan saya percaya dari pengalaman wajib pajak yang pernah bercerita kepada saya di lapangan sistem yang ada sebenarnya tidak terlalu ribet tapi selalu saja ada kendala-kendala seperti misalnya aksesibilitas kemudian ketersediaan servernya atau ketersediaan aplikasinya karena-kadang tidak bisa diakses atau error atau sejenis itu sehingga yang perlu dipertimbangkan juga dalam dukungan sistem dan aplikasi sebagai saran untuk bisa mengatasi tantangan penerapan kebijakan ini adalah bagaimana caranya sistem yang baik juga menyediakan sarana untuk menyampaikan keluhan sarana untuk menyampaikan masukan atau memberikan kondisi terkini tentang bagaimana kemerhatan sistemnya di lapangan dan terakhir adalah edukasi dan pendampingan edukasi dan pendampingan di sini adalah hal yang sifat yang lebih luas sudah saatnya mungkin pemerintah juga hadir di tataran yang lebih mikro kepada wajib pajak-wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM dengan memberikan pelatihan bisnis melalui zoom mungkin atau melalui pendampingan-pendampingan secara online atau mungkin dengan cara-cara yang lebih banal misalnya mungkin petinggi-petinggi negeri bisa menggandeng banyak endorser untuk membantu wajib pajak-wajib pajak yang bergerak di bidang UMKM memberikan endorser gratis sehingga ketika dia sudah merasa dibantu dengan kebijakan insentif dan dibantu pula untuk bisa bertahan dari segi kegiatan bisnisnya saya yakin ketika pandemi ini berlalu mereka benar-benar bisa merasakan bahwa pemerintah nggak main-main memberikan perhatian kepada mereka dan fungsi insentif sebagai bantelan atau katalis dan pemulihan bisa berjalan dengan optimal nah bang Erick waktunya satu menit lagi oke tapi selain itu yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa kebijakan di bidang perpajakan terkait dengan masa pandemi ini juga nggak boleh luput dari fungsi intensifikasi gitu negara tetap butuh dana dan beberapa hal yang bisa diperhatikan antara ini adalah menerapkan pajak atas sektor-sektor yang selama ini nggak pernah dilakukan pemajakan seperti PPN atas produk-produk digital dan jangan heran ketika suatu saat teman-teman mengakses Netflix harganya 10% lebih tinggi karena udah mulai kena PPN atau kemudian yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah mengintensifkan penagihan pajak di sektor-sektor tertentu yang mungkin tidak terdampak corona atau tidak terdampak covid ataupun kalau terdampak dia tidak signifikan lalu melakukan monitoring di bidang pemotongan dan pemungutan pajak karena ini berpotensi melemah ketika pandemi mulai menguasai banyak lini bisnis dan pengawasan menjadi kendor dan terakhir mengevaluasi kembali kebatuan perpajakan untuk wajib pajak-wajib pajak yang memang memiliki kekayaan tertentu yang sangat signifikan karena kebijakan perpajakan di negara kita itu basisnya dua kalau income expenditure jarang yang basisnya adalah wealth atau kekayaan dan saatnya untuk kemudian mengevaluasi kebatuan wajib pajak di sektor-sektor yang memang memberikan kekayaan atau wajib pajak dari kalangan orang pribadi yang memang signifikan kekayaannya dibanding masyarakat kebanyakan nah ini jadi selanjutnya adalah kebijakan perpajakan di Indonesia pada akhirnya telah menerapkan lima kebijakan yang berorientasi di bidang perpajakan dari banyak rekomendasi yang diberikan oleh OECD OECD telah melansir atau merekapitulasi banyak kebijakan yang telah diselenggarakan oleh 138 negara yang terdampak corona dan Indonesia telah menerapkan lima diantaranya dengan menurutkan dengan menurutkan 10 peraturan yang terdiri dari 1 PERPU 5 PMK 2 PERDIRJEN dan 2 KEPDIRJEN dan semua jenis pajak juga tercakup di situ dan limanya telah mencakup banyak aspek baik itu aspek bisnis aspek rumah tangga aspek konsumsi aspek kesehatan aspek investasi dan pengalamannya pengalaman yang perlu kita pertimbangkan sebagai pelajaran di sini adalah bahwa yang pertama penerimaan pajak harus terus diperkuat demi mengantisipasi berbagai kemungkinan yang tidak bisa diduga yang kedua peran pajak yang krusial sebagai instrumen untuk menyelamatkan bisnis dan rumah tangga menunjukkan bahwa kesadaran untuk memantri kewajiban perpajakan sangat penting oke yang ketiga perluasan basis pemajakan dan intensifikasi area pemajakan menjadi hal krusial ketika pandemi ini berlalu supaya nanti kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak bisa diduga kita sudah punya bantalan yang cukup atau ketersenganan yang cukup dan yang terakhir inklusi kesadaran pajak harus menjadi PR besar yang harus digulirkan bersama-sama karena pitrah pajak pada akhirnya kita bisa menyadari di posisi pandemi seperti ini sebagai instrumen penyelamatan ekonomi di masa krisis hanya dapat dilakukan dengan optimal jika memang kita memiliki basis pemajakan yang cukup saya pikir itu dan terakhir rekomendasi bacaan yang bisa saya sampaikan nanti saya titip lewat panitia demikian terima kasih dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb terima kasih Bang Erick untuk penjelasannya sama-sama bisa kita sebutkan bahwa pajak itu bertindak sebagai alternatif instrumen untuk menyelamatkan ekonomi bisa kita lihat betapa penerimaan itu memegang peranan penting untuk menjaga kontuin continuity negara dan manusia baik untuk pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh Mas Fajar Nugraha Mas Fajar apakah sudah ready siap Mbak baik dipersilahkan Mas saya share screen dulu sebentar kelihatan ya terima kasih kesempatannya Mbak Reaca dan juga terima kasih kesempatannya kepada Pak Pras teman-teman Digita dan PUSPA untuk kembali menghidupkan kegiatan diskusi tax cafe ini mungkin saya singkat saja di sesi kali ini untuk mendorong aktivitas diskusi antara audiens dengan audiens lainnya semakin terbuka lebar disini saya akan membahas mengenai keberlanjutan ekonomi pasca pandemi mengenai tantangan-tantangan di masa depan yang harus dihadapi oleh Indonesia dan bagaimana mungkin kayak polis mix antara kebijakan belanja maupun kebijakan pendapatan yang mungkin harus kita prioritas Indonesia prioritaskan satu sama lainnya yang pertama tadi kita sudah mendengar dari paparan Banggi bahwa apa yang kita pelajari di depan pandemi yang pertama pandemi mengubah cara kita beraktifitas mulai dari belajar di rumah mulai dari bekerja di rumah bahkan kita tahu misalnya pekerjaan yang dulu mungkin kita anggap esensial kayak misalnya perjalanan dinas ke luar kota tapi nyatanya adanya pandemi menyadarkan kita bahwa perjalanan dinas ternyata tidak se-esensial itu semua aktivitas dapat dilakukan secara produktif di rumahnya masing-masing terus hal itu berdampak pada sudden stop di seluruh aktivitas ekonomi sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh paparan Banggi terus tapi satu hal yang pasti bahwa adanya pandemi ini menyadarkan bahwa kita ini tidak ada berada di dalam satu kapal yang sama tapi kita menghadapi satu badai yang badai besar yang sama-sama gitu bahwa mungkin ada satu kelompok kecil masyarakat yang mengarungi badai ini dengan menggunakan kapal pesir yang besar dan mewah dan bagus dan tahan guncangan namun tidak sedikit juga kelompok masyarakat yang mengarungi badai ini dengan menggunakan kapal perahun nelayan atau misalnya dengan menggunakan kapal yang masih namun memiliki kebocoran di mana-mana gitu ya mungkin kita analogikan sebagai kelas menengah oleh karena itu bauran kebijakan belanja negara maupun pendapatan negara merupakan hal yang penting agar semua elemen kelompok masyarakat di Indonesia dapat mampu mengarungi badai ini bersama-sama dengan selamat hingga sampai di tujuan terus ini yang paling penting setelah pandemi apa gitu pandemi 2020 ini dalam pandangan saya memungkul mundur persiapan Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan tantangan jangka panjang misalnya paling dekat di tahun 2030 dalam memenuhi 17 target dari SDGs Sustainable Development Goals tahun 2020 sudah setengah jalan kita sudah memasuki dan bulan Juni dan berarti kita hanya memiliki waktu sekitar 9,5 tahun lagi untuk memenuhi ke-17 target SDGs SDGs ini dan adanya pandemi ini meningkatkan tadi pengangguran perekonomian yang melemah itu dapat menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang semakin meningkat potensi dan yang kedua adalah terkait dengan aktivitas belajar di rumah kita tahu bahwa tidak semua siswa maupun guru memiliki akses perangkat elektronik maupun akses telekomunikasi telekomunikasi yang memedai untuk melakukan aktivitas belajar di rumah hal ini berarti bahwa bahwa adanya potensi bahwa ada lag di kualitas pendidikan kita yang harus kita hadapi dalam memenuhi target SDGs terus di tahun 2035 sampai 2040 terdapat awal perubahan demografi kita secara perlahan perubahan demografi kita berubah dari yang usia produktifnya muda paling banyak menjadi mulai menua angkatan seperti saya Banggi Mas Erik yang mungkin saat ini masih bekerja dengan produktif pada tahun 2040-an mungkin sudah memasuki batas usia pensiun dan akan diisi oleh tenaga-tenaga kerja produktif yang lahir di tahun 2000-an yang mungkin saat ini diisi oleh teman-teman mahasiswa tingkat 1 yang masih sekolah di tingkat SMA maupun SMP kelas 3 terus 2045 kita memiliki target untuk keluar dari middle income trap dan untuk mencapai Indonesia maju terus mungkin di tahun 2050 ketika populasi Indonesia semakin menua dan tantangan lain seperti perubahan iklim yang semakin meningkat apakah mungkin akan ada terjadinya fenomena silver tsunami ketika orang-orang yang penduduknya tua semakin semakin besar dan kita tidak memiliki sistem penjaminan perlindungan sosial untuk melindungi seluruh kelompok yang tadinya produktif menjadi menua tadi atau istilahnya mungkin ada istilah kita menjadi tua sebelum kaya seperti itu bagi saya si pandemi 2020 ini merupakan suatu great reset untuk membangun infrastruktur sosial di dalam ketatanan kehidupan yang baru saya akan membaginya ke dalam tiga kelompok besar yang pertama untuk yang mungkin harus diadres bahwa mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Manggi dan Mas Erik mengenai bauran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah namun satu hal yang pasti di tengah keterbatasan fiskal yang ada fiskal space yang sempit kita harus dapat meng-attach kebijakan yang dapat menjawab tantangan di masa depan jadi ibaratnya kebijakan tersebut itu dapat mengarungi sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui jadi kebijakan yang ada itu dapat mengatasi permasalahan pandemi jangka pendek maupun dapat mengatasi problem struktural di jangka yang panjang itu idealnya yang pertama adalah perbaikan kualitas di sektor pendidikan telekomunikasi terus yang kedua adalah memperkuat institusi jaminan sosial dan kesehatan terus yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan untuk iklim yang lebih baik disini kita melihat realisasi aktivitas belajar di rumah pada masa pandemi data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ada sekitar 45 juta siswa di Indonesia yang belajar di rumah namun masalahnya tidak meratanya akses pembelajaran secara online terus keterbatasan kepemilikan komputer atau laptop serta akses internet serta ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa semakin terpencil provinsi semakin berada di luar Jawa maka semakin kecil juga presentasi siswa yang mendapatkan pembelajaran via online misalnya di luar Jawa di Nusa Tenggara Timur itu metode pembelajaran online selama masa pandemi ini dilakukan kurang dari 10% atau misalnya di Nusa Tenggara Barat itu kurang dari 5% hal ini berarti bahwa ada satu generasi siswa yang nantinya akan menjadi tenaga kerja produktif yang akan menggantikan generasi saya itu terganggu proses mendapatkan kualitas pendidikannya hal yang dapat dilakukan adalah memperbaiki anggaran belanja pendidikan memfokuskan anggaran belanja pendidikan terus yang kedua adalah meningkatkan memfokuskan pada anggaran infrastruktur telekomunikasi oke mungkin pada saat ini pemerintah sudah melaksanakan mengimplementasikan kebijakan infrastruktur pembangunan infrastruktur palaparing di seluruh Indonesia namun sampai saat ini rata-rata kesempatan internet maupun aksesnya relatif masih tertinggal dibandingkan negara lainnya oleh karena itu ini merupakan suatu PR besar bahwa adanya pandemi ini menyadarkan bahwa telekomunikasi internet itu merupakan bukan lagi suatu barang sekunder maupun tersier tapi merupakan sebuah barang primer merupakan sebuah alat bagi masyarakat yang mendapatkan hak atas informasi seperti itu terus yang kedua adalah mengenai tadi sudah saya jelaskan mengenai adanya perubahan demografi Indonesia mulai dari tahun 2035 ke atas dependensi rasio rasio populasi berusia produktif dibandingkan dengan usia non-produktifnya semakin semakin membesar adanya hal ini merupakan membutuhkan institusi jaminan sosial yang kuat di masa depan yang pertama adalah hal ini menjadi penting karena pandemi ini tadi Embanggi sudah jelaskan menurunkan aset-aset investasi keuangan saham YSG sempat terkoreksi hingga 30-an persen di bulan Maret artinya bahwa hal ini jangan hanya sampai diartikan oke aset keuangan itu menurun begitu saja tapi dilihat lebih dalam apa makna dari arti kejatuhan aset-aset finansial tersebut hal ini berarti bahwa di dalam sistem pengelolaan dana pensiun di dalam sistem pengelolaan dana jaminan sosial itu sebagian sebagian dananya ditempatkan pada instrumen saham adanya 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 apa sih kejatuhan nilai saham hal itu berarti bahwa adanya kejatuhan nilai aset nilai dana kelolaan yang dikelola oleh pengelola jaminan sosial seperti dana pensiun maupun oleh BPJS Kesehatan maupun Ketenaga Kerjaan berdasarkan data pada Desember 2019 sendiri BPJS Ketenaga Kerjaan mencatatkan dana kelolaan yang mencapai Rp131,6 triliun dana kelolaan tersebut 19% diantaranya ditempatkan pada instrumen saham terus berdasarkan dari ADPI Asosiasi Dana Pensiun Indonesia sepanjang tahun 2019 mencatatkan pengelolaan dana sekitar Rp289 triliun sekitar 12% diantaranya diinvestasikan di instrumen saham terus hal itu berarti bahwa bahwa penurunan nilai saham itu harus dapat dicermati dengan baik akan dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan dana dari institusi jaminan sosial yang kedepannya jika tidak dapat ditangani dengan baik dapat mempengaruhi kualitas hidup bagi para penduduk non-produktif di Indonesia solusinya mungkin yang pertama adalah perbaikan institusi seperti perbaikan GCG dan mungkin pengelolaan yang prudent terutama bagi BUMN BUMN yang saat ini dana pensiun dan asuransi yang saat ini sedang mengalami permasalahan struktural di dalamnya terus yang kedua mungkin mendorong inovasi baru dalam jaminan sosial masyarakat Indonesia seperti universal basic income yang diterapkan oleh masih eksperimen sebenarnya diterapkan oleh Finlandia pada tahun 2017 selalu selama satu tahun jadi mungkin dulu Indonesia sebenarnya sudah punya pengalaman dalam melakukan eksperimen kebijakan jaminan sosial ini pada tahun 2007 dulu Indonesia sebelum PKH berkembang program keluarga harapan berkembang saat ini pada tahun 2007 lalu Indonesia melakukan eksperimen atas program keluarga harapan kepada tujuh provinsi dan target penerimanya hanya sekitar 300 ribu penduduk artinya bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kompetensi untuk mungkin di kedepannya dapat menerapkan eksperimen untuk menerapkan universal basic income dalam eksperimen UBI di Finlandia ini dia menerapkan pemberian dana sekitar 560 euro kepada 2 ribu orang yang tidak bekerja secara secara acat mungkin secara konsep bagi saya pribadi ini bisa digunakan untuk memperbaiki implementasi kartu prakerja yang saat ini sedang disorot dan kontroversial mungkin alangkah baiknya jika konsep UBI ini dapat diterapkan bukan diterapkan dapat ditempelkan untuk memperbaiki konsep kartu prakerja yang sudah ada terus yang terakhir adalah perubahan iklim ini merupakan hal yang nyata jika dibiarkan dapat mengganggu keberlangsungan ekonomi yang sedapkan mungkin perubahan iklim bagi sebagian orang masih merupakan isu elitis yang hanya dibicarakan di forum-forum internasional atau misalnya forum-forum yang berada di ruangan ber-AC namun sebenarnya jika kita lihat dampaknya kepada ekonomi maupun sosial masyarakat itu sudah mulai nyata di negara-negara pasifik batas air laut sudah meningkat dan ini yang paling terakhir terjadi ternyata climate change itu berpengaruh terhadap kebakaran hebat di Australia pada awal Januari kemarin adanya kebakaran hebat di Australia di awal Januari ditambah pandemi di di pertengahan tahun ini menjadikan Australia pertama kali mengalami resesi selama 30 tahun artinya memang perubahan iklim ini suatu hal yang nyata oleh karena itu mungkin ke depannya paket kebijakan pemulihan ekonomi COVID-19 harus memiliki visi strategis dalam menjawab tantangan masa depan termasuk lingkungan selain itu adanya pandemi menurunkan demand sejumlah komunitas energi khususnya batubara yang merupakan komunitas ekspor utama bagi Indonesia adanya penurunan demand batubara ini terbesar sejak Perang Dunia II mungkin di tingkat dunia demand batubara terkoreksi 8% bahkan di Amerika Serikat Uni Eropa Jepang terkoreksi turun demandnya sekitar 25% 20% 10% di China sendiri yang merupakan negara mitra ekspor batubara utama Indonesia permintanya turun 5% namun di saat yang bersamaan ada demand dari energi terbarukan yang meningkat halnya merupakan suatu opportunity kesempatan bagi pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan energi terbarukan investasi pada energi yang terbarukan yang mungkin dapat dilakukan untuk menjawab tantangan di masa depan terus upaya dari sisi fiskal mungkin salah satunya adalah kita masih ada berbagai macam proyek pembangunan yang masih ongoing proses atau misalnya belum dilakukan masih dalam tanpa rencana mungkin sudah saatnya kita dapat membangun infrastruktur tersebut dengan lebih ramah lingkungan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek green buildings dari sisi penggiayaan kita dapat memperbanyak sisi pembiayaan melalui sustainable bonds seperti green bonds dan lain-lain terus ekonomi terkemuka seperti Joseph Stiglitz atau Nicholas Stern juga menemukan dalam artikelnya bahwa paket kebijakan green recovery bahwa paket kebijakan pemulihan ekonomi yang green recovery ini menawarkan tingkat return yang lebih tinggi lebih menawarkan pekerjaan jangka pendek dan penghematan biaya jangka panjang daripada stimulus fiskal tradisional tradisional lainnya misalnya membangun infrastruktur energi yang lebih bersih yang lebih lama lingkungan itu dapat menciptakan kegiatan padat karya atau istilahnya green jobs dua kali lebih banyak per dolar dibandingkan investasi di bahan bakar fosil selain itu tadi Mbak Anggi sendiri sudah menjelaskan dari sisi price di bahan bakar fosil sendiri sudah turun lebih mendalam sudah turun jauh-jauh dalam sehingga artinya ada ruang bagi pemerintah untuk dapat mendorong investasi di energi yang terbarukan untuk menjawab kebutuhan di masa depan maupun untuk menjawab tantangan lingkungan di masa depan lalu yang terakhir adalah bagaimana kita ya menerapkan anggaran negara yang berkelanjutan apakah kita harus melakukan kebijakan austerity atau secara mudahnya pengetatan ikat pinggang dalam bentuk pemotongan anggaran atau misalnya yang lainnya bagi saya sebisa mungkin Indonesia harus menghindari kebijakan yang bersifat austerity kenapa? karena dalam jangka pendek menengah dan panjang Indonesia membutuhkan belanja modal untuk memulihkan ekonomi dan menjawab tantangan masa depan selain itu adanya belanja yang meningkat itu adanya belanja yang meningkat pada saat ini khususnya dibiayai oleh dari instrumen pembiayaan melalui penerbitan surat utang saat ini Indonesia sendiri sudah menerbitkan pandemic bonds salah satunya dan kedepannya rencananya akan menerbitkan diaspora bonds salah satunya untuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan dalam mendanai pemulihan ekonomi ini nah hal itu berarti bahwa adanya risiko peningkatan adanya peningkatan belanja disertai dengan instrumen pembiayaan yang meningkat yang disertai dengan penerimaan perbajakan menurun itu terdapat risiko adanya peningkatan rasio debt to GDP yang semakin meningkat namun bagi saya solusinya bukan oleh pemangkasan belanja namun solusinya adalah mengoptimalkan penerimaan perbajakan yang menurun saat ini dalam kondisi ideal seharusnya pajak merupakan instrumen utama untuk menopak APBN yang berkelanjutan patut kita ingat bahwa fungsi pajak sebenarnya bukan hanya untuk sebagai instrumen penerimaan negara namun juga instrumen untuk distribusi pendapatan nah sayangnya pada saat ini tax ratio 2019 saja sudah di bawah 10% di bawah negara-negara berkembang lainnya maupun negara-negara OECD lainnya bahkan terendah di ASEAN salah satunya terendah yang di ASEAN terus menurut Ibu Menteri di Sidang Paripurna DPR pada 12 Mei lalu tax ratio di tahun 2021 diperkirakan hanya mencapai 8,3% maupun 8,6% hal ini berarti bahwa instrumen pajak di kita itu masih belum optimal terus itu yang harus kita optimalkan bahwa untuk menopang kebutuhan belanja yang besar di masa depan bukan dalam bentuk pemotongan belanja mungkin ada realokasi belanja karena kita tahu bahwa adanya masa pandemi 4 bulan ini penerbangan perjalanan dinas itu ternyata tidak bagi saya pribadi tidak terlalu esensial karena produktivitas kita masih tetap terjaga kita misalnya di lingkungan kementerian keuangan sendiri kita masih dapat menerbitkan berbagai macam produk legal atau produk analisis setiap harinya dan mungkin dalam jangka panjang pemerintah dapat secara permanen merealokasikan kebijakan perjalanan Indonesia yang atau misalnya kebijakan belanja pegawai yang besar itu dialokasikan untuk membangun pada infrastruktur sosial pada belanja modal khususnya infrastruktur sosial seperti itu terus terakhir mungkin kita butuh inovasi di kebijakan perpajakan di akhir-akhir di seminggu terakhir ini mulai ramai lagi isu-isu digital text misalnya Netflix dan platform elektronik lainnya dipajaki hal ini bagi pandangan saya bermanfaat untuk memperluas basis pajak namun masih ada loophole dalam penerapan digital text ini misalnya kita menggunakan alamat adres di negara lain atau misalnya menggunakan VPN untuk registrasi untuk registrasi di suatu platform digital ini misalnya saya seringkali membeli software game di Steam atau di PS Store itu kalau misalnya kita baca di forum Facebook di Steam Indonesia atau misalnya di Facebook PS4 Indonesia itu suka ada tips dan trik untuk alter pajak dari ke negara yang lebih ke negara yang lebih apa sih namanya yang tidak mendapatkan pajak sama sekali terus misalnya di di sisi inovasi kebijakan pajak lainnya misalnya wealth tax di berdasarkan catatan Forbes dari tahun 2019 net wealth 50 orang terkaya Indonesia itu sebesar 134,6 miliar US dollar hal ini jika kita rupiahkan setara dengan 1951,7 triliun rupiah jika pemerintah dan golongan satu persen terkaya ini mampu membuat semacam kontrak sosial dan berkomitmen untuk menyisikan satu persen dari total kekayaan ini dapat menghasilkan sekitar 20 triliun atau hampir setara dengan anggaran kartu prakerja sekitar 20 triliun jadi memang tentang Indonesia kedepannya masih besar dan itu membutuhkan bauran kebijakan di tingkat belanja maupun pendapatan yang optimal yang mungkin saat ini tidak terpikirkan namun namun butuh untuk dilakukan secara radikal demikian apa yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada Mbak Rehace untuk sesi selanjutnya baik terima kasih Pak Suhajar untuk pemaparan bisa kita simpulkan bahwa pandemi ini menjadi the great research bagi Indonesia untuk membangunin prasuk-surk sosial dalam tatanan kehidupan baru untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi silahkan bagi para partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan untuk menuliskannya di chatbox yang tersedia dan kepada siapa pertanyaan tersebut akan ditujukan kami akan mengaktifkan sambungan kamera dan mikrofon dari pertanyaan yang terpilih nanti para partisipan dan pemantik diskusi sama-sama boleh menanggapi statement yang disebutkan ya nah tapi sebelumnya sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan saya ingin kembali ke pemantik diskusi kita saya ada pertanyaan terkait dengan yang tadi sudah dijelaskan ya tadi Mbak Anggi sudah sempat menyinggung bahwa growth kita turun kemudian ada pengangguran dan kemiskinan yang naik dan tentu saja ini akan menjadi istilahnya hal yang potensi untuk potensial untuk menjadi masalah di masa depan nah kalau kondisi membaik mungkin growth kita di tahun depan akan naik signifikan ya karena basis tahun ini rendah tapi kan ini hanya masalah matematis saja nah selama pandemi juga banyak sekali investasi kapital atau produksi yang istilahnya kayak stop dan membuat akumulasi kapital secara agregat ini berkurang nah yang mau saya tanyakan dengan policy response yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anggi Mbak Erick dan Mas Fajar itu sudah cukup belum ya dan seberapa lama kita bisa menahan efek dari pandemi ini dengan policy-policy response yang telah ditularkan oleh pemerintah kepada Mbak Anggi boleh silahkan tanggapannya Mbak Ya makasih ya makasih Reka mungkin saya dulu yang menanggapi ya kalau kita lihat sendiri pertama mungkin saya mau coba mengajak teman-teman semua untuk berpikir mengenai pandeminya sendiri ya pandeminya ini saat ini belum ada yang betul-betul bisa memastikan kapan ini berakhir itu pertama ya jadi belum ada satu prediksi yang kuat untuk memastikan kapan ini berakhir tapi yang pasti opini yang terbangun ialah ini bisa benar-benar mulai kelihatan kapan berakhir misalkan ketika vaksinnya sudah ada tapi selama itu belum ada belum ada prediksi yang benar-benar ajak ini kapan berakhir nah karena pandeminya sendiri belum berakhir berarti situasi ke depan itu sangat fluid pertama dan bahkan ketika sekarang pun orang sudah berbicara mengenai new normal relaksasi itu juga sesuatu yang terpersiapkan tapi belum pernah kita alami juga sebelumnya jika nanti kita memasuki masa itu normalisasi dan relaksasi itu kan diharapkan akan membuat aktivitas jadi ada lagi gitu ya tapi kita tahu sendiri bahwa kayaknya belum akan benar-benar kembali ke masa sebelum covid belum benar-benar normal nah belum ada pandangan-pandangan yang belum pasti salah satu bukti melihat bahwa belum ada prediksi yang pasti kita lihat prediksi growth dari berbagai institusi itu beda-beda mereka IMF misalnya IMF itu bilang ekonomi global tahun ini itu kan minus 3% kalau nggak salah ya tapi tahun depan itu sampai saya lupa 7 atau 8% sangat tinggi tapi kalau kita lihat prediksi prediksi lembaga lain bisa sangat beda bisa deviasnya tinggi gitu pun prediksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia proyeksinya kayak kemarin aja ketika angka KISAH itu keluar tidak ada orkester yang benar-benar size sama tuh dengan angka yang dikeluarkan BPS misalnya atau kalau ada tuh hanya sedikit deviasinya sangat tinggi adanya perbedaan proyeksi dan deviasi yang sangat tinggi ini yang mau saya katakan membuat bahwa tidak pastiannya masih tinggi nah yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini ialah seoptimal mungkin mensupport dari berbagai macam sisi itu yang dilakukan oleh pemerintah jadi kalau kita lihat stimulus misalnya tadi kan Bang Erik sama Ajai juga mengulas spesifik mengenai pajak gitu ya pajak itu banyak diberikan misalnya untuk mendukung dunia usaha dan ada juga yang mentarget individu juga ada jadi di sisi dunia usaha kita support nah yang belanja itu banyak dialokasikan untuk bansos yang sifatnya rumah tangga atau individu makanya ada PKH di dalamnya ada bantuan pangan ada diskon listrik gitu ya dan macam-macam terus juga nanti ada sisi pembiayaan misalnya penjaminan PMN untuk dunia usaha yang dilakukan pemerintah saat ini ialah mensupport dari berbagai macam sisi tapi apakah ini misalnya akan efektif apa enggak kita melakukan ini semua dengan kalkulasi perhitungan dengan berdiskusi juga dengan berbagai pihak tentunya dan kalau dilihat dari jumlah uang yang dikeluarkan itu sangat tinggi artinya ini pasti akan jadi support yang sangat bermanfaat yang sangat substansial buat ekonomi yang lagi turun tapi karena situasinya sangat fluid tidak menutup kemungkinan ke depan misalnya ada dinamika baru yang harus kita coba ada tidak menutup kemungkinan misalnya ini ada gambaran ke depan itu menunjukkan ada sektor lain atau ada area lain yang harus disupport lebih lanjut yang sekarang kita lakukan adalah berdasarkan informasi dan pengalaman pengalaman yang kita lihat dalam 3 atau 4 bulan ini tapi nanti situasi ke depan kita enggak pernah tahu salah satu yang memperkuat argumen ini bahwa ketidakpastian tinggi kalau teman-teman perhatikan bahkan negara maju pun kayak Jerman Jepang itu mengeluarkan stimulus itu enggak satu seri maksudnya satu seri saya yakin kok ini cukup that's it enggak itu mereka dalam minggu bulan berubah tiba-tiba Jepang nambah Jerman nambah karena dinamikanya begitu cepat begitu besar dan situasinya sangat fluid jadi ini adalah sesuatu yang sangat berubah itu bisa saja tapi yang harus kita lakukan pada saat ini yalah mensupport dari berbagai sisi nah yang sekarang kita kalau Indonesia itu kalau kita mengikuti arahan presiden itu sebetulnya prioritasnya jelas kok tidak stimulus itu satu untuk kesehatan untuk covid-nya sendiri ya karena kan ini krisisnya krisis covid kedua untuk bantu rumah tangga atau individu terutama yang miskin dan rentan supaya daya belinya tidak hilang yang ketiga adalah untuk dunia usaha supaya tidak bangkrut supaya tidak memphk karyawan atau setidaknya minimalisir lah exposure-nya ke sana itu reka pasti sangat fluid namun yang kita lakukan saat ini cukup substansial dan sangat besar belum pernah dilakukan sebelumnya bahkan untuk Indonesia baik terima kasih Mbak Anggi mungkin dari Bang Erick ada tambahan atau tanggapan oke terima kasih reka terima kasih Anggi jawaban saya kalau secara makro secara umum sudah diwakili Mbak Anggi tadi sebenarnya tapi intinya saya sepakat dengan Anggi dan yang ingin saya tambahkan adalah karena tidak pernah akan ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir maka yang bisa saya jawab ketika pertanyaan mereka adalah sampai kapan kita memiliki kemampuan untuk bisa membuffer semua keadaan ini maka yang saya bisa jawab adalah bahwa keadaan ini akan terus dievaluasi kemampuan kita tentu dihitung tahun per tahun tapi kita bukan berarti hidup dalam basis tahun kita bisa mengoptimalkan sumber daya-sumber daya lain yang antara lain tadi direkomendasikan oleh Ajai tadi itu jawaban singkatnya yang saya beri lanjut kalau dari Mas Pajar ada tanggapan Mas? mungkin yang bisa saya tambahkan adalah ya memang betul kita harus melihat perkembangan dari pandemi ini kita gak tahu kapan berakhir kapan pandemi akan berakhir ada kajian yang menyebutkan pada tahun 2001 ada yang menyebutkan kajian di tahun 2022 tapi yang satu pasti adalah kita bisa kuat sampai kapan di tengah kondisi perbajakan yang menurun jadi kita hanya praktis berfokus pada instrumen pembiayaan dan itu berarti pada kita mungkin akan berisikung dengan rasio day to day GDP kita ini mungkin saya masih belum tahu nanti akan berakhir di angka perten tapi kita memiliki batas day to day GDP rasio sekitar 60% yang menurutkan seluruh berdasarkan aturan dari pengalaman yang menurutkan mungkin yang kedepannya adalah kita harus melihat bahwa mungkin ada ya mungkin selain dari instrumen pembiayaan kita harus mengevaluasi misalnya tadi instrumen pelaksanaan insentif pajaknya seperti apa mungkin kita bisa evaluasi ke depannya untuk kita lihat perkembangan lebih lanjut baik terima kasih pada para pemandik diskusi atas tanggapannya mungkin ada juga partisipan yang mau menanggapinya atau memberikan tambahan mungkin dari ini yang Raisen Bang Andreas Bang Andreas dari DGT dari Direkturat PI ya Halo Halo Reka kedengaran gak kedengaran silahkan Bang oke pertama terima kasih pada Cita pada Mas Pras pada Puspa juga telah menghidupkan kembali ini forum diskusi yang telah lama Tisuri sebenarnya yang saya ingin sampaikan hanya sebuah bentuk kegusaran yang pertama karena beberapa studi misalnya dari Lagravines kalau gak salah juga dari Dudin dan Jales itu menunjukkan bahwa tergantung dari tax mix direct tax atau PPH ini yang paling terdampak dengan fluktuasi GDP memang artinya begitu GDP jatuh dia yang pertama kali kehantam dan impactnya pun itu gak melulu karena GDP turun tapi karena ada misalnya kita memberikan penurunan tarif atau insentif-insentif lain itu akhirnya efeknya juga akan carry forward ke tahun-tahun lain begitu pun juga kerugian kita tahu bahwa kompensasi rugi juga bisa dibawa sampai 5 tahun pajak artinya kerugian di tahun ini pun efeknya akan terasa bahkan mungkin ketika sudah kita masuk kembali ke keadaan pre-pandemic beda dari VAT yang kalau konsumsi kalau sudah mulai masuk ke ketataran pre-pandemic mungkin konsumsi sudah mulai tergenjot sudah mulai naik VAT akan naik juga tapi direct tax itu berbeda nah kita bisa lihat berkaca dari negara lain dimana mereka sudah mulai ketakutan terlalu bergantung dengan Tiongkok mereka melakukan reshoring supply chain mereka selain karena ada domestic measure karena mereka juga mengalami unemployment karena mereka juga ingin mengurangi dependensi terhadap polisi negara lain karena kalau di negara sendiri dia bisa atur sendiri misalnya kalau misalnya US kita kita bicara US ketika salah satu manufakturnya ada di Tiongkok katakanlah US pun sudah bisa mengatasi pandemi tapi Tiongkok belum mereka belum akan bisa restart produksi begitu pun juga sebaliknya itulah kenapa ada impetus dari pemimpin-pemimpin misalnya antara US dengan Mexico antara Australia dengan New Zealand mereka negara core EU mereka sudah mulai melakukan travel bubble dan melongok untuk mulai mengurangi ketergantungan dari negara-negara Asia terutama tapi pun kita bisa lihat bahwa negara Asia seperti Vietnam Taiwan Korea Selatan mereka yang berhasil menunjukkan prestasi mereka secara resilient di dalam menghadapi krisis pandemi itu juga mulai dirilik masalahnya sekarang di Indonesia kita kita bicara manufacturing kita kebanyakan bukanlah perusahaan yang fully flats kita adalah bagian dari supply chain yang lebih besar sehingga rentan mengalami eksodus akibat adanya restrukturisasi bisnis pun kalaupun tidak ada eksodus kita juga rentan pekerja kita diganti dengan robot mungkin tidak sekarang tapi 4 atau 5 tahun lagi ketika likuiditas perusahaan sudah mulai membaik mereka akan berpikir daripada memakai pekerja yang rentan sakit karena COVID bisa saja mereka mempertimbangkan untuk menggantinya dengan robot artinya apa artinya dalam bahkan ketika kita masuk sudah mulai normal katanya bisa ekonomi kita tumbuh dengan baik pun belum tentu translate ke revenue yang lebih baik ada revenue pressure yang masih tersisa di sini dan revenue revenue fiskal policy kita saya rasa cukup baik misalnya pajak transaksi ekonomik dari perpusatu maupun dari PMK 48 atau yang seperti dibilang aja adanya solidarity tax atau wealth tax namun lagi-lagi ini ada tekanan lain kita tahu dalam beberapa dalam minggu ini US representative melakukan investigasi terhadap pajak transaksi ekonomi kita karena dianggap itu diskriminatif kemudian kita tahu proposal terhadap wealth tax berhasil menggulingkan partai buruh di Inggris mereka mengalami kekalahan terburuk sejak tahun 1935 kita tahu bagaimana Bernie Sanders dan Elizabeth Warren tersingkir dari demokat saya sendiri skeptis dengan proposal-proposal ini bahkan proposal yang diajukan bersama negara lain seperti dalam inklusif framework OECD untuk memajaki ekonomi digital masih jauh dari konsensus pertanyaan saya adalah kegusaran saya what next apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi policy challenge seperti ini sementara yang paling kelihatan misalnya seperti PP23 tentang pemulihan ekonomi nasional yang mengintensifikasi peran BUMN kooperasi penempatan dana local currency settlement apalah itu sepertinya kalau belum terlalu menjawab kemungkinan ada terobosan-terobosan apa nih yang bisa kita pakai itu saja terima kasih terima kasih bang Andreas untuk pertanyaan dan tanggapannya para pemantik diskusi apakah ada yang menanggapi silahkan kayaknya bang eric dulu yang pajak boleh boleh bang eric silahkan bang eric oke terima kasih halo Andreas apa kabar halo bang eric baik baik oke thank you Andre pertanyaannya jadi pertanyaanmu sekarang kan adalah soal kebusaran kira-kira langkah apalagi nih setelah berbagai skema yang udah digulirkan pemerintah ternyata gak manjur juga kan gitu ya berbagai rencana berbagai proposal ternyata gak sesuai tepat sasaran kalau saya sih realistis aja Andre karena kita tahu bahwa semua semua negara gak hanya Indonesia itu dalam posisi mengendurkan ininya ya mengendurkan semangatnya untuk bergerak maju melakukan pembangunan yang menuntut biaya tinggi gitu loh nah dengan posisi kita dikepung suasana seperti itu maka kita pun harus menyesuaikan diri dengan kemampuan kita kita kalau misalkan mau berbicara fair-fairan mau terus terang mungkin kita memang belum optimal melakukan penggalian potensi pajak terutama untuk semangat intensifikasinya tapi kemampuan intensifikasi tersebut sekarang adalah kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan sementara situasi sedang dirundung pandemi seperti ini yang ada malah nanti menimbulkan kericuan dan kegaduhan tersendiri maka kalau saya melihatnya yang sekarang adalah ya mau gak mau beberapa hal yang sifatnya strategis walaupun terbilang strategis mau gak mau harus ditunda hal-hal yang sifatnya memakan biaya tinggi atau menuntut negara untuk menyediakan kosokan dana yang signifikan juga harus diistirahatkan terlebih dahulu sehingga dengan demikian kita bisa fokus pada pemulihan terlebih dahulu baru kemudian setelah semua dampak diminimalisir sehingga tidak terjadi carry forward yang signifikan sampai dengan masa-masa mendatang bisa ditekan baru kita bisa berpikir lebih jauh lagi ke depannya saya mikir sih gitu tapi kalau kita berbicara seperti yang disarankan aja tadi wild tech dan digital tech tadi itu sesuatu hal yang mungkin bisa dilakukan walaupun berisiko Donald Trump bukannya diam aja pada saat kita mau majakin Facebook misalnya atau Belanda misalkan bukannya diam aja pada saat kita mau menawajakin Netflix misalnya gitu tapi mau gak mau itu adalah salah satu alternatif yang dilirik minimal kan kita bisa ngelihat pes dampaknya terhadap lingkungan karena kita gak sendiri kita berada di pergaulan internasional dan juga harus memperhatikan dampak kebijakan-kebijakan yang hendak kita gulirkan dari niatan kita terhadap lingkungan tersebut saya pikir segitu mungkin bisa ditampakkan oleh Anggi atau Ajay gitu Ndri ya siap Jai lu mau nambahin dulu gak Jai? boleh deh what next ya mungkin ini kayak kita ada banyak problem di satu titik tapi kita harus dapat menyelesaikan problemnya itu satu persatu jadi one problem at a time yang pertama adalah problem yang harus kita atasi pertama kali adalah recovery recovery dari ekonomi dan bagaimana kita bertahan di tengah adanya pandemi yang mohon diingat bahwa pandemi ini masih belum selesai masih ada risiko bahwa kita mungkin akan terinfeksi kembali dan lain sebagainya tapi di masa fase recovery ini yang pertama adalah Indonesia mungkin dapat memperluas instrumen pembiayaannya mungkin bisa yang utamanya dilakukan oleh JPPR kenapa? karena yang pertama itu dapat membantu anggaran kita untuk survive terus yang kedua itu secara tidak langsung dapat meningkatkan basis investor kita jadi secara tidak langsung itu dapat menolong fiskal APBN dan juga memperdalam ya setidaknya memperdalam pasar keuangan saat ini Kementerian Keuangan dan JPPR sudah mulai kayak semacam menerbit yang ya meskipun bukan bukan Invenilla tapi sudah ada berbagai macam apa sih bumbu-bumbu menariknya semacam kemarin yang pandemi terus nanti mungkin diaspora bonds mungkin nanti saya nggak tahu kedepannya mungkin akan kembali menerjikan green bonds yang kedua sorry sukuk green bonds yang kedua setelah setelah diterbitkan pada tahun kemarin jadi mungkin itu mungkin pandangan pandangan ke saya what's next dari masa recovery ini mungkin ketika pajak tidak 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 reliable yang pertama adalah kita harus memperkuat dulu keterbutuhan dana untuk mengatur recovery terus yang kedua adalah itu tadi oh iya kita mesti melihat juga dari perspektif sektor keuangan kita melihat bahwa JHSG sudah rebound pada menanggapi masa tatanan normal baru ini terus SMP dan market-market negara lainnya sudah mulai rally jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu kesempatan untuk dapat memperdalam pasar-pasar keuangan juga yang mana-mana pasar keuangan ini kalau misalnya kita baca dari artikel-artikel dan teori itu dapat membantu fuel growth di suatu negara mungkin itu mungkin yang kepikiran di pikiran saya saat ini saya mau menambahin pertanyaan dari Mas Andre sebetulnya kalau secara garis besar saya support jawabannya Bang Erick sama Ajay di COVID-19 ini memang ada dua fase sebetulnya kalau kita bagi dua fase pertama ke sekarang ketika pandeminya masih ada jadi short term memang kalau short term aktivitinya harus masih kita pelan-pelan tetap dijaga supaya enggak second wave jadi kata Ajay kita harus menerima situasi di mana ekonomi enggak enggak berjalan seperti normal disitulah butuh suntikan atau butuh dorongan melalui stimulus ya memang karena pajak juga lagi kena dampak tadi Ajay bilang kita memanfaatkan mau enggak mau itu di short term saya juga setuju dengan poin-poin Bang Andre itu sebetulnya adalah poin-poin long term kalau menurut saya sebetulnya situasi krisis COVID atau krisis apapun itu tuh akan ngasih pelajaran ke kita betapa apakah kita selama ini waktu waktu di musim panas itu kita ngebenerin benteng-benteng kita yang bocor enggak sih kalau sekarang kita di musim hujan masih kelabakan berarti masih ada genteng bocor yang enggak kita benerin di siang hari atau ketika musim panas nah kita ambil contoh negara mana sih yang dalam masa pandemi ini susah ini tapi tetap kok anteng-anteng aja let's take Germany Germany itu menurut saya contoh yang baik apakah dia kena krisis COVID dan ekonominya kena? bahkan pertumbuhannya kisah itu minus kita masih pertumbuhannya melambat aja dia COVID-nya kasusnya tinggi-tinggi tapi kayaknya masyarakatnya tidak segundah masyarakat Amerika enggak segundah masyarakat Itali atau Spanyol kenapa? karena ketika sebelum krisis mereka itu benerin genteng-genteng mereka yang bocor Eropa itu kurang apa kena krisis utang tahun 2012 kalau lihat data utang atau data defisit hanya Jerman yang ketika badainya sudah selesai mereka melakukan reform harusnya itu sekarang buat Indonesia jadi refleksi menurut saya bahwa nanti kalau COVID-nya sudah selesai kita emang harus membetulkan hal-hal struktural yang selama ini mungkin kita belum terlalu optimal saya percaya dan saya setuju dengan poin Bang Andre bahwa pajak itu salah satu yang kita punya ruang untuk terus memperbaiki supaya ke depan ya kita amit-amit enggak mau ya ada COVID-19 lagi atau ada apa tapi kan COVID-19 juga menunjukkan kita tuh bisa kena apa aja tanpa kita sadari kita kena shock apa aja supaya ke depan kalau ada shock lagi mudah-mudahan kita seperti Jerman ya ongkosnya juga tinggi tapi kita pajak serat murusnya gede-gedean tidak ada chaos tidak tidak ada keresahan karena sistemnya sudah terbangun mereka melakukan reform nah menurut saya itu harus refleksi buat Indonesia tapi sekarang kita fokusnya memang untuk recovery dan untuk pandemi ini sendiri selesaikan dulu tapi once ini selesai memang kita harus melakukan banyak reform dan saya sebetulnya makasih bang saya menurut banget tuh kayak tadi yang jangan-jangan nanti ke depan behaviornya industri itu ah belajar dari COVID enggak mau menghayar tenaga kerja manusia saya mendingan pakai robot karena kalau pakai manusia nanti dia bisa sakit itu adalah menurut saya poin-poin long term yang harus kita pikirkan sekarang sama-sama dan kita kasih tahu ke pemerintah harus siap-siap nih dengan hal-hal kayak gini menurut saya sih di zaman kayak sekarang ya hal-hal ekstraordinary itu bukan sesuatu yang takut untuk kita bicarakan tuh COVID aja kejadian gitu kan mungkin kalau kita ngomongin ini setahun yang belakangan dianggap oh gila nih orang ngomongin virus yang enggak kasat mata masa bisa kayak gitu ternyata bisa nah jadi jangan takut untuk kita discuss isu-isu long term ya Mas Andre menurut saya itu penting karena once ini COVID selesai itu memang refleksi kita gimana membenarkan hal-hal long term supaya kalau ada shock lagi fiskal kita lebih siap ekonomi kita lebih less shaken gitu terima kasih terima kasih terima kasih apakah mendengar saya halo Mas Rizky oke saya bacakan saja pertanyaannya pertanyaannya terkait dengan fiscal space kita ya Mbak Mas jadi kata Mas Rizky insentif terkait COVID ini kan diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan agregat demand yang diharapkan meningkatkan DGP nah kan tetapi dengan fiscal space yang tidak terlalu lebar yang DGP kita sudah 5% seberapa kuat sih keuangan Indonesia untuk memberikan insentif yang mungkin akan terus-menerus diberikan nah dan apakah ada mitigasi terkait dengan langkah selanjutnya pasca pemberian insentif ini silahkan kepada para pengantin diskusi yang mau menanggup duluan mungkin Bang Erick oke halo Rizky terima kasih pertanyaanmu menarik tentang seberapa kuat keuangan kita keuangan negara Indonesia untuk memberikan insentif yang mungkin terus-menerus diberikan cuman yang pasti prinsipnya adalah kita balik lagi apa yang dinyatakan oleh Bu Menteri pada wawancaranya dengan Kompas beberapa waktu yang lalu bahwa beliau mengatakan bahwa insentif tidak diberikan untuk mensubstitusi semua beban kerugian melainkan hanya untuk menjadi bantalan atau katalis sehingga kalau kita tadi lihat paparan yang disampaikan oleh Anggi disitu disebutkan bahwa total belanja insentif itu sekitar 120 triliun 120 triliun atau setara dengan 18 persen dari total belanja keseluruhan stimulus nah apakah ke depannya negara masih memiliki kemampuan tersebut mungkin ada tapi setidaknya masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi terlebih dahulu yang pertama adalah yang perlu dievaluasi pertama tentu adalah seberapa baik seberapa efektif kebijakan untuk menekan dampak COVID sampai dengan setidaknya di Juni ini ketika kemudian misalkan Juni ini misalkan ternyata telah terlihat dampaknya ternyata bisa menekan angka penularan jumlah yang positif kasusnya semakin berkurang bukan tidak mungkin insentif-insentif yang tadi telah diberikan akan dievaluasi kembali sehingga bisa dilakukan pengurangan atau jika mungkin ternyata dampaknya ternyata tidak juga signifikan masih terjadi hal-hal yang sifatnya bisa membawa keburukan untuk masa yang jangka yang lebih panjang bukan tidak mungkin pula masa insentif yang tadi diberikan yang harusnya hanya 6 bulan bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang lebih lama karena kita posisinya sekarang baru baru mau masuk semester pertama akhir semester pertama kita masih punya 6 bulan lagi untuk ke depan mau berpikir bagaimana sehingga evaluasi menjadi titik krusial yang sangat vital kalau kita tidak serius di tahap ini nanti evaluasinya akan jelek kalau kita jelek nanti beban ke depannya untuk sampai 6 bulan kedua nanti itu akan jadi lebih berat lagi jadi yang pertama apakah kita akan memiliki kekuatan yang terus-menerus untuk memberikan insentif tentu tidak bisa kita bisa bilang iya juga karena kita juga memiliki kapasitas yang terbatas tapi bukan berarti kita sendirian kita tidak bisa menggali sumber-sumber lain kita bisa seperti yang tadi disampaikan oleh pemantik lain yang aja ada sejumlah bonds yang bisa ditelurkan tapi kita juga harus hati-hati karena bonds bukan berarti tidak ada konsekuensi terus apakah mitigasi yang perlu dilakukan dalam selanjutnya untuk memberikan pasca pemberian insentif evaluasi itu mitigasinya bermula dari evaluasi ketika evaluasinya ternyata insentif yang diberikan berdampak dan kemudian diperkirakan bisnis akan kembali bergulir tentu akan dilakukan kajian ulang untuk kembali memandang apakah insentif ini tetap harus dipertahankan atau justru di-stop saya pikir gitu dari saya silahkan Mbak Eka silahkan Mbak makasih pertanyaannya sangat bagus mengenai fiscal space saya mau saya mau ceritanya agak dari depan dulu dari kita tahu covid ini makin buruk ya makin ini udah jadi pandemi buruk kayaknya timpannya akan gede kalau teman-teman ingat mungkin sekitar Maret itu pemerintah Indonesia sendiri kita kan juga berpikir harus mempersiapkan stimulus yang besar akhirnya kan keluar tuh angka sekarang kalau angka sekarang kan sudah enam ratusan triliun tadi Bang Bang Erek juga bilang nah dengan hitung-hitungan gitu ya kalau kita ngeluarin stimulus sebesar itu itu defisit itu pasti di atas tiga persen padahal itu undang-undang keuangan negara yang bilang defisit kan tidak boleh lebih dari persen terhadap PDB ya nah pemerintah waktu itu bertindak cepat tuh kita tahu ada kebutuhan besar makanya keluar perpu di perpu itu perpu nomor satu yang sekarang udah jadi undang-undang disebutkan bahwa Indonesia boleh defisitnya di atas tiga persen sampai dengan 2022 jadi sebetulnya untuk di luar tahun 2020 itu sudah dipikirkan ongkosnya kalau besar itu sudah diantisipasi lah gitu makanya sampai dengan tahun 2022 kita boleh merelekskan defisit di atas tiga persen artinya secara hukum nih secara legal kita boleh nanti untuk defisitnya dibesarkan karena kenapa defisitnya bisa nanti besar salah satunya karena revenue pasti berkurang di sisi lain belanja untuk butuhan recovery dan penanganan covid-nya pasti tinggi nah terus tapi betul kata Ajay dan Bang Eric bukan defisitnya melebar itu kan artinya ada penambahan financing juga ya dari alhamdulillah penerbitan bond harus Indonesia jaga itu supaya ini tidak eksesif Indonesia itu selama ini terkenal sebagai negara yang prudent itu satu yang harus saya mau share ke teman-teman mungkin teman-teman sudah tahu itu sangat di-acknowledge oleh dunia oleh global bahwa fiskal kita ini selama ini sangat safe itu mungkin satu di antara sedikit negara yang bisa maintain di bawah tiga karena sepakatan tiga persen itu sebetulnya Europe juga dulu megang itu beberapa negara juga punya angka-angka tersendiri tapi banyak dari mereka yang goda untuk merilekskan jorjoran tapi Indonesia tidak pernah seperti itu saya malah mau ya ini kita harus bersyukur pada diri kita sendiri juga bahwa ada loh hal positif yang kita lakukan dulu itu gagah defisit tidak pernah melewati tiga jadi ketika sekarang kita butuh situasi yang emergensi kayak gini fiskal kita itu sebetulnya ada ruang karena selama ini kita defisit selalu di bawah tiga utang kita quote-unquote ya hanya 30% lah katakan itu masih setengahnya dari batas yang diperbolehkan 60% Amerika Serikat sudah di atas 100% Dupang itu 200an persen Europe itu ya angkanya juga hampir 100% kita tuh bersyukur bahwa berarti sebelum krisis itu ada kita sudah punya suatu dan satu resilience yang sekarang makanya pas krisis terjadi itu juga sebetulnya membantu kita menolong kita kita punya experience tapi saya sepakat dengan teman-teman semua disini bahwa walaupun kita punya space dan secara hukum pun diperbolehkan nanti sampai tahun 2022 defisitnya boleh di atas tiga tapi prudensi itu harus dijaga tetap supaya tidak ada implikasi yang tidak enak kepada ekonomi kita namun kalau melihat trajectory selama ini Indonesia itu sangat terjaga kalau menjaga prudensi fisikal dan kita punya space tapi lagi-lagi kita berhadapan sama situasi yang sangat uncertain itu mungkin kanannya di sisi pajaknya tadi kan Bang Eric bilang bisa jadi bertambah bisa jadi juga nanti situasi lebih baik makanya mendingan playing safe dalam manajemen pengelolaan fiskal secara keseluruhannya kita harus terus hati-hati walaupun tetap menakar kan ada kebutuhan juga tapi sampai saat ini space kita masih bagus justru salah satu yang paling bagus kalau kita compare dengan negara lain di dunia terima kasih Bang untuk Mas Wajar mungkin ada tambahan mungkin singkatnya saya menganalogikan bahwa dalam masa pandemi ini saya mengibarkan bahwa Indonesia itu seperti berpartisipasi dalam maraton gitu maraton yang 40 kilo jadi kalau misalnya teman-teman yang senang maraton itu kan dalam maraton itu kita nggak bisa tuh dalam 40 kilo itu semuanya sprint lari kenceng tapi dalam 40 kilo itu kita harus menjaga pace pace larinya bahkan mungkin di antara 40 kilometer maraton itu ada saat di mana kita berlari ada di saat di mana kita berlari secara perlahan lari-lari kecil atau mungkin ada saatnya kita berjalan namun yang penting tidak berhenti itu sih mungkin ya mungkin dapat saya sampaikan kalau misalnya secara nominal ya mungkin pada saat ini kondisi fiskal Indonesia masih dapat dibilang prudent masih bisa dibilang tahan dalam menghalapi guncangan tapi masalahnya kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir tadi saya bilang ada penelitian yang menyebutkan tahun 2022 kondisi seperti ini akan berlangsung itu berarti kita masih punya waktu sekitar satu setengah tahun lagi untuk dapat untuk apa ya memiliki gaya hidup seperti ini gitu untuk apa untuk tidak bisa nongkrong di restoran secara rame-rame untuk nggak bisa buka bareng di bulan puasa secara rame-rame untuk nggak bisa belanja seperti masa normal lagi-lagi bagi saya kalau misalnya diberatkan seperti maraton tadi kondi fiskal ini harus saya mengempasisi menekankan tadi pendapat Bang Erick bahwa secara berkala kebijakan insentif baik itu insentif perpajakan maupun insentif belanja itu harus dievaluasi secara berkala kenapa karena ruang fiskal kita terbatas masih ada ruang namun terbatas artinya setiap sen uang pajak yang dikumpulkan dari masyarakat itu sangat berarti bagaimana caranya agar kita dapat mengalokasikan belanja harus tempat sasaran itu sih bagi saya pribadi terima kasih untuk tanggapannya Mas Kajar barangkali ada dari partisipan yang ingin menanggapi silahkan bisa raise hand atau bersuara baik jika tidak ada saya akan melaju ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Somadi mungkin Pak Somadi bisa mendengar saya halo Pak Somadi tidak ada ya oke baik saya akan bacakan saja pertanyaannya ini Pak Somadi bertanya mengenai bagaimana sih upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan di tengah COVID-19 ini karena pada saat ini kondisi demand untuk barang-barang juga menurun kemudian harga beberapa harga beberapa pangan turun serta adanya kondisi pengangguran yang menyebabkan adanya pemberhentian kerja seperti itu nah kira-kira untuk masyarakat pedesaan ini approach apa sih yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah silahkan Mbak Anggi mungkin ya boleh mungkin saya dulu ya jadi dari stimulus fiskal yang di total biaya penanganan COVID-19 yang sekitar Rp670.000.000 itu itu kita sebetulnya bagi ke beberapa kelompok ke beberapa kelompok ada 6 sebetulnya 6 kelompok besar pertama untuk kesehatan pastinya karena kesehatan kan ini faktor utama yang menyebabkan kondisi sekarang COVID-19 nah terus yang kedua adalah perlindungan sosial nah perlindungan sosial ini yang nyasar ke rumah tangga atau individu yang rentah di dalamnya sebetulnya komponennya banyak dan di antara semua apa namanya stimulus perlindungan sosial ini yang paling besar justru porsinya di antara 5 kategori lain karena komponennya cukup banyak ada PKH misalnya PKH itu kan seperti conditional cash transfer ya jadi apa namanya itu intervensi langsung terus ada juga bantuan sembako misalnya ada juga diskon listrik dan ada BLT dana desa nah ini dana desa ini seperti namanya ini yang memang didedikasikan khusus untuk desa ini yang tadi pertanyaan dari bapak ya lepas dari yang dana desa ini yang tadi misalnya PKH apa sembako dan bantuan lain lain ini juga pasti di lapangannya harusnya menyasar ke semua orang termasuk di desa nah di luar dari yang bansos itu tadi misalnya bansos yang termasuk PKH dana desa ada juga jenis-jenis insentif yang yang dikaitkan dengan pemerintah daerah gitu jadi pemerintah daerah itu termasuk ke desa harusnya didorong untuk mengadakan program padat karya terus juga ada contohnya ada dana insentif daerah yang terkait dengan pemulihan ekonomi atau dana alokasi khusus serta kalau misalnya dibutuhkan juga ada bisa pinjaman ke daerah nah intinya ialah bahwa dari nilai stimulus yang besar ini apa namanya ini dialokasikan termasuk hingga masyarakat di daerah jadi inilah yang dilakukan oleh pemerintah menyasar tidak hanya di masyarakat perkotaan yang besar tapi sampai juga ke tingkat regional tapi mungkin yang mau saya tambahkan ialah ini sebetulnya menegaskan yang disampaikan oleh AJAY dan Mas Erik bahwa stimulus ini nilainya secara angka sangat besar yang paling penting itu gimana dieksekusinya kita sudah mengalokasikan misalnya sampai ke desa masyarakat daerah lewat berbagai bentuk yang sudah saya sampaikan yang paling penting itu uang ini nyampe uang ini betul-betul digunakan untuk seharusnya saya yakin kalau misalnya karena besarannya tidak kecil besarannya cukup lumayan kalau ini bisa nyampe ke masyarakat ini akan sangat menolong tapi memang yang bahaya itu misalnya tidak nyampe tidak tepat sasaran ini yang sama-sama teman-teman ini ada dua ratusan partisipan disini mungkin tempat tinggalnya beda-beda daerahnya macam-macam sangat penting buat teman-teman tahu alokasi stimulus kemana saja karena sama-sama untuk mengawasi juga terutama yang untuk sifatnya langsung ke masyarakat membutuhkan sampai atau enggak atau di tengah jalan misalnya ada kendala itu yang tadi dimaksudkan oleh Mas Erick Ajay jangan the devil is in the detail itu yang seringkali bahaya karena uangnya sudah teralokasikan semoga eksekusinya baik supaya sesuai dengan tujuannya itu baik terima kasih Mbak Anggi dari Mbak Erick mungkin ada tambahan ya dikit aja saya dikit aja yang keras secara-cara sebesar itu sudah dirangkum Mbak Anggi yang saya sepakat dengan poin yang disampaikan Anggi yang ingin saya emphasize adalah pemahaman kita bahwa bagian dari insentif itu juga menyasar dalam bentuk dana desa dan dengan kondisi yang fluid ini secair ini maka kita juga nggak boleh kaku dalam pengelolaannya dana desa yang selama ini memang diprioritaskan untuk digunakan untuk membangun desa juga bisa fungsinya digeser untuk menyelamatkan manusianya terlebih dahulu karena kan yang ingin kita selamatkan disini kan sebenarnya manusianya dulu supaya manusianya bisa hidup layak di tengah pandemi dan balik lagi sebenarnya soal PR bersama kalau misalkan menindak lanjutnya apa yang disampaikan Anggi tadi bahwa eksekusinya yang penting because people is in detail maka sebenarnya ini menjadi PR kita sama-sama dan saran saya berpikir sebenarnya gini kita punya banyak lembaga banyak institusi yang sebenarnya bisa diberdayakan untuk mengawal jalannya insentif ini sampai ke tataran di masyarakat supaya kena dapat sesuai tujuan kita punya BPKP beran pengawasan keuangan dan pembangunan kita bisa mengoptimalkan peran BPKP untuk memastikan insentif ini menyasar pada masyarakat yang tepat yang memang membutuhkan supaya apa yang dikhawatirkan oleh Bapak yang bertanya tadi tidak terjadi karena memang kejadian karena terutama sektor agrikultur mungkin kita tidak bisa melihat dampaknya secara langsung atau bantuan atau atensi secara langsung diberikan pemerintah beda dengan ketika pemerintah memberikan atensi secara langsung yang terlihat terasa di sektor transportasi itu sekilas yang bisa saya sampaikan menilai pelanjutin dari Anggi tadi saya balik lagi ke Reka terima kasih terima kasih Bang Erick untuk Mas Fajar mungkin ada tambahan saya akan mencoba mengalir perspektif lain selain dari perspektif insentif PKH yang dibicarakan oleh Mbak Anggi dan Mas Erick tadi mungkin yang ingin saya highlight adalah pemerintah juga berfungsi selain memberikan insentif pemerintah juga berfungsi untuk sebagai regulator di pasar terutama regulator yang yang berkaitan dengan produk-produk agrikultur pertanian dalam secara simpelnya begini dalam menikahkan perekonomian masyarakat pedesaan saya asumsikan sebagian besar sebagian besar masyarakat pedesaan adalah orang-orang yang bekerja di sektor agrikultur dalam artian pemerintah harus dapat menjaga menjaga nilai jual nilai jual produk-produk agrikultur tersebut agar para masyarakat pedesaan dapat survive di masa pandemi ini karena yang pertama di masa pandemi ini demand turun yang pertama sehingga mungkin ada potensi produk-produk agrikultur tidak terserap oleh pasar terus mungkin yang kedua adalah adanya mekanisme impor jadi ketika sebenarnya di lapangan ada suplai produk-produk agrikultur tersebut masih ada tapi pemerintah memutuskan untuk membuka impor dengan berbagai macam alasan yang pada akhirnya membawa harga-harga produk agrikultur tersebut menjadi jatuh yang akhirnya tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat di pedesaan tersebut sendiri terutama yang bekerja di sektor agrikultur ini bagi saya mungkin problem struktural yang sudah bertahun-tahun ada ketika pasti mengharmonisasikan data data suplai pertanian dengan data impor kapan harus dapat mengeksekusi impor dengan baik agar tidak menjatuhkan harga-harga pertanian lokal itu mungkin dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan di tengah pandemi ini itu mungkin perspektif lain dari saya terima kasih terima kasih mas Fajar untuk tanggapannya untuk pertanyaan berikutnya ini dari mas Gali sesar mas Gali bisa mendengar saya halo mas Gali silahkan mas Gali untuk menajukan pertanyaan kepada para pemantik diskusi halo mas Gali mungkin bisa didekatkan lagi mikrofonnya supaya lebih jelas terdengar iya iya tes sudah jelas halo iya halo silahkan silahkan iya sampai sore sebelumnya perkenalkan saya Gali dari politik keuangan negara setelah saya mendengar beberapa paparan dari ketiga nara subit tadi ternyata sudah banyak sekali kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya wabah covid ini nah kemudian ketika peraturan pemerintah yang sudah dipotong sangat bagus itu kan juga harus didukung oleh masyarakat sendiri dengan partisipasi begitu nah kemudian belakangan ini saya melihat kebanyakan di media sosial begitu banyak sekali seperti masyarakat yang gaduh begitu ya kayak kontra dengan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah nah takutnya ini untuk orang-orang yang awam yang tidak mengerti apa-apa takutnya ikut apa namanya terpengaruh begitu dengan orang-orang yang tidak mendukung dengan kebijakan pemerintah ini nah kemudian di sini misalnya dimana apakah kebijakan apa strategi komunikasi pemerintah yang kurang tepat atau memang kesadaran masyarakat Indonesia mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini masih kurang kira-kira pendapat terima kasih baik terima kasih mas gali pertanyaannya nah ini saya rangkum ya mas gali bertanya tentang bagaimana sih strategi komunikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah ini bisa istilahnya dimengerti dan diterima oleh masyarakat seperti itu silahkan mungkin mas pajar atau Bang Erick dulu kalau misalkan kita lempar ke partisipan dulu barangkali mau ada yang raise hand menanggapi barangkali boleh silahkan para partisipan barangkali ada yang mau menanggapi terkait dengan strategi komunikasi pemerintah supaya kebijakan-kebijakan yang diterbitkan itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu sepertinya belum ada nih Bang boleh mungkin harus dipancing dulu sama Bang Erick oke saya pancing sedikit ya tapi kalau saya melihatnya begini Indonesia itu tidak seluas medsos gitu loh Indonesia itu jauh lebih luas dari itu jadi mungkin sebaiknya kita mulai belajar untuk tidak memandang Indonesia hanya sebatas medsos saja mungkin kalau kita lihat di medsos di TV mungkin kebijakan insentif yang sering kita dengar adalah tentang kesulitan pelaksanaan kegagalannya sementara sukses story-nya sendiri atau dampak positifnya sendiri jarang diulas saya pikir itu yang menjadi permasalahan jadi kalau misalkan kekhawatiran Mas Galih tadi adalah hal yang demikian saya pikir ini adalah soal ini aja sih soal perspektif aja jadi kalau misalkan yang kita dengar ternyata banyak yang buruk banyak yang buruk-buruknya sementara yang positifnya tenggelam bukan berarti strategi komunifikasi publiknya tidak jalan mungkin jalan tapi mungkin ada tantangan yang masih perlu diatasi bersama-sama kayak tadi saya bilang di slide yang saya sampaikan salah satu tantangannya adalah bagaimana menyampaikan kebijakan insentif ini dengan wilayah negara yang secara geografis sangat luas ini harus didukung dengan komunikasi dan edukasi serta asistensi yang tepat dari banyak lini negara ini nggak hanya DJP sendiri yang kalau kita berbicara insentif direktur dari bidang perpajakan tapi juga yang berpentingan dengan penyelamatan masyarakat di negara ini sendiri itu juga jadi saya pikir itu yang ingin bisa saya sampaikan kali dari Anggi dan Ajay silahkan mungkin kalau nambahin sebenarnya kritik itu penting kritik sekeras apapun seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Pras Pak Pras Towo itu merupakan hal penting baik itu lewat sosial media atau lewat sarana penyampaian diskusi yang lainnya yang pertama adalah problem komunisasi publik merupakan salah satu problem yang dari dulu memang ada penyampaian pesan dari A ke B ke C hingga ke Z itu mungkin inti penyampaian pesannya mungkin tidak sama namun yang pasti adalah komisial yang saya lihat dari dari sisi internal pemerintahan sebenarnya pemerintah mendengar berbagai macam kritikan tersebut dan mencoba menyampaikan di berbagai macam forum-forum yang ada untuk dapat mengadres untuk mengadres apa ya kritikan yang sudah disampaikan di publik tapi ini mungkin ada ada apa ya tapi mungkin kendalanya adalah ketika dalam penyampaian ke publik kadang-kadang publik di sosial media itu melihat ya sudah melihat pemerintah itu sebagai suatu kesatuan yang sudah banyak banget dosanya memang ini saya juga dulu sampai saat ini mengkritik sendiri internal pemerintahan di Indonesia meskipun saya seorang ASN karena misalnya penanganan COVID-19 yang tarik ulur sedangkan di internal kementerian keuangan sendiri kita sudah bekerja keras dari pagi sampai tengah malam ketemu tengah malam besok harinya tapi ternyata pada saat penyampaian publiknya tidak tidak apa ya tidak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di level tataran teknis jadi mungkin kalau misalnya masalah kritik itu memang suatu hal yang wajar bahkan justru pemerintah itu harus dikritik dan bukan untuk dibungkam di media mana pun termasuk di media sosial itu saja baik terima kasih mas banyak mungkin dari mbak Anggi aku nambahin nambahin aku sebetulnya nambahin praktikalnya aja di kita tadi sebetulnya concernnya galih itu apa ini kok relevan banget dengan yang kita alami gitu ya jadi bu menteri keuangan itu salah satu mungkin orang yang menurut saya pimpinan pimpin atau menteri yang sering sering sekali menyampaikan gitu hal-hal yang terkait dengan COVID-19 karena apalagi instrumen yang beliau manage itu kan sangat penting sekali ya fiskal gitu uang gitu kan uang masyarakat beliau itu sangat push kita di kementerian keuangan banyak-banyak berkomunikasi memang tidak hanya satu arah tapi dua arah karena mendengarkan kritik juga bagus tapi menyampaikan informasi yang tepat juga itu juga penting juga kan karena supaya tidak ada informasi yang salah dan supaya yang paling penting itu masyarakat itu tahu hak dan kewajibannya gitu ya terkait dengan fiskal nah di sini Pak Pras itu kan juga salah satu orang yang garda terdepan beliau juga apa namanya banyak menyampaikan isu-isu atau hal ini sebetulnya terkait dengan intentif stimulus macam-macam nah di praktikalnya selain kita lihat menteri keuangan banyak berbicara di media di media gitu sebetulnya kita juga cukup banyak kita sering conference call terus juga pasti dengan parlemen macam-macam karena menjaga informasi semua pihak itu on the same page itu memang penting nah memang tantangan yang paling besar dari sisi komunikasi itu memang ke masyarakat yang ada di lapisan paling bawah itu memang penting sekali karena literasinya berbeda saluran yang dimilikinya juga berbeda itu memang memang challenge tapi kita selalu itu kok selalu didorong untuk ayo tingkatkan lagi komunikasinya tingkatkan ya kalau saat ini kan era daring gitu ya online sebetulnya di page-page kementerian keuangan BKF DGPPR dan unit yang lain itu sebetulnya komunikasi mengenai stimulus itu banyak itu bisa dilihat oleh teman-teman yang saya yakin kalau yang di sini kan semua melek sama teknologi tapi memang ke yang masyarakat bawah itu kita harus bahu-membahu dan apa namanya harus saya tadi setuju tuh poinnya Mas Erik di pertanyaan sebelumnya termasuk menggandeng pihak-pihak lain organisasi-organisasi yang bisa langsung ke masyarakat dekat menginfokan sekaligus juga membantu menyalurkan itu akan sangat baik tapi terima kasih remindernya Mas Gali ini isu yang sangat relevan baik terima kasih Mas Gali bagaimana sudah kuat dengan tanggapan para panelist iya cukup Kak kasih banyak terima kasih mungkin ada dari partisipan yang mau memberikan tanggapan atau insight lain sambil menunggu saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya ini dari Mas Stefanus Aditya dari UNS Mas Stefanus apakah bisa mendengar suara saya halo silahkan Mas Stefanus untuk mengajukan pertanyaannya oke terutama ke Bang Erickson halo halo ya halo Mas Stefan 1 Mei kita lihat rilis saya lihat ini di Instagram 2 juta dari 2018 2019 dan seterusnya itu gimana bang kelanjutannya sekarang posisinya di posisi berapa kan itu uang juga kan yang yang potensial yang miss itu yang pertama yang kedua sebenarnya relaksasi sudah diberikan ke mereka kewajib pajak tapi mereka kan ini beroperasi dari 2019 awal sampai akhir cuma ngepasin aja pas waktu pelaporan ada pandemi mereka jadi gak lapor jadi bilang duitnya terus apa yang bakal dikejar dari Bang Erickson kawan-kawan itu aja terima kasih Mas Stefan terkait update kondisi per Juni katakan per Juni awal untuk capaian kepatuhan pelaporan sepeda tahunan dari DJP sendiri belum ada bisnis resmi ke publik tapi kalau misalkan kita berkaca saya pikir mungkin belum 100% juga masih ada aja wajib pajak yang belum menyampaikan sepeda tahunan saya sendiri akun representatif kondisi pelaporan sepeda tahunan wajib pajak yang saya ampuh yang saya awasnya di KPP Madya Palembang Madya Palembang itu belum 100% saya sendiri sebagai nomor representatif baru sekitar hampir 80-90% masih ada beberapa wajib pajak dan itu bukan berarti tidak kita tidak kita himbau tidak kita awasi namun memang mereka yang mengalami kondisi kesulitan untuk bisa menyampaikan pelaporan sepeda tahunan tepat waktu sehingga mau gak mau itu harus menjadi bagian dari pemakluman tapi sambil tetap menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku jadi yang kedua poin dari pertanyaan mas stefan itu kan kayak ini pas banget nih kayak ada semacam belas ingin disgas gitu ya jadi pas relaksasi sudah diberikan tapi yang gak lakuin semakin besar karena kan tetap operasi di 2019 saatnya kan dia kalau kita flashback tarik mundur ke belakang sebenarnya kan dia 2019 ketika corona belum rami begini mungkin bisnis mereka jalan-jalan aja baik-baik aja nah ini gimana nih kita di lapangan saya dan teman-teman saya akun representatif ini sebenarnya sudah menjadi isu tersendiri gitu gitu loh mas stefan jadi kita sempat berpikir gimana cara kita di Direktur Administra Pajak menyikapi ketika ada wajib pajak yang kita imbau kita kirim SP2DK jawabannya adalah lagi sulit lagi corona lagi tidak memungkinkan untuk beroperasi segala macamnya gitu ada pertimbangan-pertimbangan logis analisis-analisis rasional yang kita jadikan konsideran atau pertimbangan dalam memberikan sikap atau keputusan dalam menanggapi tanggapan dari wajib pajak yang bersangkutan tersebut gitu loh kalau memang SP2DK misalnya kalau kita berbicara di tataran yang sangat teknis ya dalam pembunuhan kewajiban perpajakan itu kan bahasa komunikasi kita setelah SPT masukkan adalah SP2DK surat imbauan ya nah imbauan itu kan ketika kita sampingin ke wajib pajak itu kan kita lihat ini imbauan atas tahun pajak kapan kan gitu kan kapan terbitnya dua hal itu dulu kalau misalkan terbitnya udah dari sebelum masa pandemi ini muncul tapi ternyata pembunuhan atau respon dari wajib pajak yang bersangkutan belum juga optimal itu bukan berarti pemakluman terus diberikan gitu loh ada penegakan hukum yang berkeadilan yang harus juga dikedepankan sebagai salah satu strategi yang dicanangkan Direkturat Jenderal Pajak sesuai media rilis itu maksudnya itu begitu gitu loh tapi kecuali kalau misalkan SP2DK-nya baru memang baru untuk menuju pada tahun yang memang terdampak corona bisa kita bilang begitu mungkin itu pertimbangan toleransi dan pemakluman yang bisa kita kedepankan gitu loh itu yang bisa saya sampaikan Mas Stefan saya balik lagi ke Reka terima kasih terima kasih Bang Eri gimana Mas Stefan ada tanggapan mungkin semoga itu bisa dikejar aja dulu harapan dari saya nah menyambung tadi ke siapa yang menyampaikan saya gak ingat soal volunteer sini kita udah siap-siap mulainnya normal mungkin bakalan bisa bagus lagi Bang kalau misalkan dari DJP mempekerjakan kita mahasiswa gitu untuk ke ngebantuin air gitu loh iya iya siap-siap oke oke terima kasih Mas Stefan harusnya kita butuh lebih dari ribuan mahasiswa kayak Mas Stefan ya yang mau proaktif urun tangan ambil bareng buat menyelesai masalah bersama begini karena yang punya kepedulian dan mempertunjukkan keberaniannya untuk berduli itu gak banyak gitu loh dan bukan tidak mungkin ketika pandemi ini beres nanti relawan pajak ini akan kembali diberdayakan dioptimalkan untuk menjadi bagian penting dari upaya Direktur General Pajak mencapai tujuannya yaitu memaintain kepatuan di tingkat yang stabil dan seharusnya juga mencapai target penerimaan pajak terima kasih Mas Stefan Mbak Rekha terima kasih ya terima kasih Bang Erick dan Mas Stefan dari Banggi dan Mas Fajir mungkin ada tanggapan saya pas kalau isu itu bye oke bye ke para audiens siapa tuh punya apa ya ide-ide radikal mungkin yang bisa disampaikan ke forum dan mungkin dapat kita sampaikan juga Pak Paras dengar terus mungkin disampaikan dalam forum tingkat Pejabat Internal Hkementerian Keuangan yang benar-benar mengambil keputusan juga mungkin adanya ide-ide radikal yang ada di sini mungkin bisa saja menjadi apa ya benih untuk ya benih untuk mengeluarkan kebijakan baru di ke depannya betul betul setuju Mas Fajar mungkin dari audiens ada yang mau menanggapi saya coba mapping ya siapa yang kira-kira saya kenal Mas Gita menanggapi Mas Gita boleh silahkan Mas Gita mungkin ya halo Mas Gita apakah bisa mendengar saya pas 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 skip lanjut lanjut baik oke saya tadi di-notify oleh teman-teman panitia ternyata sesi diskusi kita harus kita akhiri di sini sayangnya tidak bisa kita bahas semuanya pertanyaannya tapi semoga bisa kita kita bisa ketemu lagi di forum-forum berikutnya sehingga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di forum saat ini forum hari ini bisa terjawab di forum kemudian hari sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kesimpulan terkait dengan pokok pembahasan yang kita diskusikan hari ini jadi pandemi COVID telah menimbulkan berbagai tekanan ekonomi di seluruh dunia berbagai stimulus digelontorkan oleh pemerintah dengan jumlah yang sangat signifikan nah respon kebijakan juga sudah terlihat dari pemerintah ada yang berfokus pada recovery yaitu untuk kebijakan short term dan juga ada yang berfokus pada recovery dalam konteks yang long term nah dalam hal seperti ini selain perumusan kebijakan kemudian penggelontoran insentif perlu juga adanya istilahnya adalah sebuah apa yang tadi Bang Erick bilang perlu ada penilaian penilaian apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah cocokkah diterapkan di lapangan kemudian apa minusnya apa yang kira-kira perlu di tambahkan lagi untuk membuat suatu kebijakan yang lebih baik ke depannya baik mungkin saya akhiri untuk untuk tes diskusi hari ini saya juga ingin menyatakan kepada teman-teman partisipan untuk mengisi survei survei atas diskusi yang kita hadiri hari ini nanti linknya akan di drop di chatbox ya dibantu dengan rekan-rekan saya oh ini ada nih link survei text cover silahkan diakses untuk teman-teman kami mohon partisipasinya untuk mengakses link ini supaya bisa menyajikan forum-forum yang lebih baik ke depannya akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih saya kembalikan kepada MC Mbak Bri kita silahkan Mbak Bri kita terima kasih kak Reka dan kakak-kakak pemantik diskusi atas diskusinya yang luar biasa demikian acara kita hari ini semoga acara ini dapat memberikan ilmu dan manfaat baru bagi kita terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di text cafe berikutnya selamat sore have a nice day selamat sore semuanya selamat sore semuanya 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 terima kasih makasih Reka makasih Puspa makasih Anggi Pajar makasih semuanya kita bye thanks ya Mbak Reka Rikid makasih Gopal bye you thank you ya aku izin like duluan ya bye nah ini tutup jangan lupa soal dulu yuk kita bahas di grup ya Mbak bentar ya Mbak Reka Mbak Reka